Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 23. Bab 89. Dua kacung itu melongok melalui lobang di bawah tangan siang koan kie, benar saja dapat melihat teng soan sedang duduk di atas kursi depan meja tulisnya, meja tulisnya penuh kertas berserakan dan buku. Tio Hang menghela napas panjang, mundur dua langkah dan berkata kepada siang koan kie sambil menjura. Maafkan kesalahanku. Aku juga tidak dapat menyalahkan saudara berdua, sedangkan aku sendiri juga salah, berkata siang koan kie sambil tersenyum. Kita tadi bertempur, hanya karena mempertahankan pendirian masing, yang penting ialah hendak mengetahui bahwa Teng Sian Seng masih dalam keadaan selamat atau tidak, sekarang sudah nyata bahwa Teng Sian Seng masih dalam keadaan sehat walafiat, sudah tentu kita tidak perlu bertempur lagi, berkata Tio Hang. Kacung yang baru datang juga minta maaf kepada siang koan kie, yang disambutnya dengan pernyataan maaf pula. Pada saat itu tiba terdengar suara siulan panjang. Dua kacung itu ketika mendengar suara itu, wajah mereka berubah seketika, mereka buru memberi hormat kepada siang koan kie seraya berkata. Lain hari kita berkunjung lagi. Dengan cepat mereka lari keluar meninggalkan tempat tersebut. Siang koan kie memandang bayangan mereka sehingga tidak tertampak, baru duduk di kursinya lagi. Tidak lama kemudian suat buwe mendadak muncul dengan tangan membawa kain balut. Kongcu apakah lu kamu perlu dibalut? Demikian ia menanya. Siang koan kie merasa tidak enak menolak tawarannya, maka lalu berkata sambil menyodorkan tangannya. Tolong kau balut. Dengan sangat hati suat buwe membalut luka di lengan siang koan kie. Sepuluh hari telah berlalu dengan cepat, selama itu tidak tampak dua kacung itu datang berkunjung lagi, hingga suasana di perkampungan di atas gunung itu tenang tentram. Empat pelayan wanita itu perlahan mulai berani mendekati siang koan kie lagi. Dalam hati siang koan kie meskipun masih diliputi berbagai pertanyaan, tetapi ia telah bertekad hendak menantikan toakonya sampai keluar, maka selama itu ia tidak mencari tahu apa. Pada suatu hari di waktu tengah hari, selagi siang koan kie masih duduk tenang di luar kamar toakonya, suat buwe mendadak muncul dengan sikap tergesa-gesa dan berkata, Kongcu, di luar ada orang ingin ketemu. Siapa? Hamba tidak kenal. Siang koan kie takut akan terpancing lagi, tidak berani meninggalkan tempatnya, setelah berpikir sejenak, lalu berkata, Berapa banyak orang yang datang? Hamba tidak melihat jelas, kalau tidak salah, mungkin tujuh atau delapan orang. Di mana mereka sekarang berada masih menunggu di luar kampung. Apakah mereka diantar oleh dua kacung yang hari itu pernah datang kemari? Tidak. Minta pemimpin mereka datang menghadap, tetapi hanya seorang saja yang boleh masuk. Baik. Siapakah rombongan orang itu? Sebelum orangnya datang, rupa pertanyaan timbul dalam hati Siang koan kie. Karena kepandaian dua kacung itu ia sudah tahu benar, apabila mereka bertempur dengan bergan dengan tangan, bisa merupakan lawan terkuat, tetapi rombongan orang itu bisa masuk tanpa mendapat rintangan dari dua kacung itu, sesungguhnya tidak dapat dimengerti. Selagi masih berpikir, Suat Buwe sudah balik dengan mengantar seorang laki pertengahan umur mengenakan pakaian baju panjang warna kelabu. Sewaktu Siang koan kie melihat laki itu, seketika membelalakan matanya. Laki yang baru di tang itu bukan lain daripada Aoyang Pangcu sendiri. Pangcu itu nampaknya letih sekali, wajahnya agak hitam, badannya agak kurusan. Siang koan kie buru menyambut dan memberi hormat seraya berkata, Siang koan kie menyambut kedatangan Pangcu. Tidak usah banyak peraturan, apakah kesehatan Teng Sian Seng mendapat kemajuan, berkata Aoyang Tong. Ia sedang menggunakan sisa tenaganya dan waktunya. Apa? Apakah ia tidak beristirahat merawat kesehatannya? Ia sendiri tahu bahwa dirinya tidak bisa hidup lama lagi, maka tidak mau menyianyikan sisa hidupnya yang sangat berharga. A.I. Di mana Sian Seng berada? Bolehkah kau bawa aku menemui padanya? Siang koan kie berpikir dulu, baru menjawab, sewaktu to aku hendak memulai rencananya, pernah pesan berwanti-wanti kepada Xiao Teh, tidak peduli siapa saja, semua tidak boleh mengganggu dia, harap Pangcu suka memaafkan. Golongan pengemis dalam pertempuran yang belum lama berselang terjadi, telah mengalami kekalahan besar, pasukan hulu balang dan pasukan berani mati mendapat kerusakan besar. Juri payah Sian Seng selama sepuluh tahun, untuk memupuk kekuatan golongan pengemis, karena kesalahan perhitunganku, telah mendapat kerusakan besar. Maka kami harus menghadap Sian Seng, kesatu hendak minta advis padanya untuk menghadapi musuh itu, dan kedua ingin tanya rencana untuk membangun lagi kekuatan golongan pengemis. Aih, selama Sian Seng masih ada, masih tidak merasakan apa, tidak diduga begitu ia pergi, golongan pengemis seolah seekor kuda yang kehilangan matu dan telinga, selalu terjerumus dalam jebakan yang dipasang oleh Kun Liongong. Masih untung saudara dalam golongan pengemis semua berkelahi matian untuk mempertahankan nama baik golongan pengemis, setelah mengalami pertempuran selama 4 hari 4 malam, barulah bisa keluar dari kepungan musuh, tetapi besarnya kerugian, sesungguhnya merupakan satu kejadian yang belum pernah dialami oleh golongan pengemis. Bagaimana sekarang keadaannya? Dimana sekarang Kun Liongong berada? Itu ada satu pertempuran yang hebat sekali, Kun Liongong memasang jebakan di setiap langkah, hingga orang kita mendapat banyak kerusakan. Kita melakukan pertempuran selama 12 jam, sedetik pun tidak mendapat-mendapat kesempatan untuk mengasuh. Di pihak kita 8 orang mati di medan pertempuran, 12 orang terluka parah, sedangkan Ko An Sam Seng kehilangan satu lengan, Hui Kong. Leang terkena pukulan tangan Kun Liongong, terluka dalamnya, hingga sekarang masih belum bisa bangun. Siang Kuan Kie tiba ingat ucapan Teng Soan sebelum menyekap diri dalam kamar, ia pernah mengatakan bahwa golongan pengemis tidak dapat menghindarkan diri dari malapetaka, Aoyang Tong yang pandai mengatur siasat akan berhadapan di medan peperangan dengan Kun Liongong yang licik dan banyak akalnya. Mengingat ramalan itu lalu menarik napas panjang dan berkata, Aih, urusan ini benar telah menjadi seperti apa yang diramalkan oleh To'aku. Aoyang Tong terkejut, kemudian berkata sambil menghela napas, Sian Seng benar mempunyai kepandayan seperti dewa. Sekalipun Pang Cu ada urusan penting, sekarang ini barangkali juga tidak dapat menemukan Sian Seng. Aoyang Tong berpikir sejenak, kemudian berkata, urusan ini menyangkut nasib golongan pengemis. Bolehkah saudara Siang Kuan supaya berusaha memberi kelonggaran sedikit, agar aku dapat segera menemui Teng Sian Seng. Siang Kuan Kie merasa serba salah, tetapi mengingat kewajibannya terpaksa ia berkata, Perintah Pang Cu sesungguhnya sangat berat bagi Sia Otae. To'aku adalah orang dari golongan pengemis, dengan sendirinya tidak boleh menolak perintah Pang Cu, tetapi waktu ia hendak menutup diri dalam kamar ini, pernah pesan baru antik kepada Sia Otae, tidak peduli siapa semua tidak boleh mengganggu dia. Aoyang Tong terus berpikir dengan mulut memisu, tetapi wajahnya menunjukkan sikap sangat duka. Siang Kuan Kie dapat melihat dengan tegas betapa susahnya Pang Cu golongan pengemis itu. Tetapi ia juga tidak berdaya untuk menghibur, terpaksa berpaling ke arah lain tidak berani mengganggunya. Akhirnya, Aoyang Tong berkata sambil menarik napas panjang. Golongan pengemis mengalami kerusuhan besar, hampir tidak bisa memberikan perlawanan kepada Kun Liongong. Untuk sementara terpaksa, kita mengundurkan diri tidak melanjutkan pertempuran. Akan tetapi, Kun Liongong terus mengejar dengan seluruh kekuatan yang ada, menurut situasi pada sekarang ini, kedudukanku sesungguhnya amat bahaya, apakah perlu mengerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk memberikan perlawanan terakhir ataukah kita bubarkan orang kita, disebar ke dunia Kang Owo untuk melakukan pertempuran gerilya sambil menunggu kesempatan untuk bangun lagi. Semua ini perlu kita bicarakan dulu dengan Teng Sian Seng. Siang Kuan Kie sangat sulit kedudukannya, lama ia berpikir akhirnya berkata. Tentang ini. Siang Kuan Kie sendiri sesungguhnya tidak bisa menjawab. Kedudukan Siang Kuan menjadi serba salah, di satu pihak Siang Kuan tidak boleh melanggar perintah Toako, di lain pihak juga tidak bisa menerima permintaan Pang Chu. Bolehkah saudara Siang Kuan menolong kami dan bawa kami keluar kamar Teng Sian Seng? Seng Kuan Kie merasa berat untuk menolak lagi permintaannya, terpaksa ia berkata, baiklah, tetapi Siang Kue punya satu permintaan, Pang Chu harus terima baik dahulu. Saudara Siang Kuan katakanlah saja. Sebelum kita dapat mengambil keputusan, Pang Chu tidak boleh mengganggu Toako. Karena antara Pang Chu dengan Toako merupakan orang atasan dengan orang bawahan, sedangkan Siang Kue dengan Toako merupakan hubungan pribadi. Karena Siang Kue menerima pesan, sudah tentu harus mentaati pesan itu. Siang Kue sudah berjanji pada Toako, dengan sendirinya harus dipenuhi dalam ini, harap Pang Chu supaya bisa mengerti. Ucapan saudara Siang Kuan ini memang tidak salah, sebelum mendapat izin dari kau, kami tidak akan mengganggu Sian Seng. Jikalau begitu, di sini Siang Kue ucapkan terima kasih lebih dahulu. Marilah, mari Pang Chu ikuti Sia Otae. Siang Kue membalikan badan dan berjalan, ketika tiba di depan kamar Teng Soan yang pintunya tertutup, ia merandek dan berkata, Toako berdiam di dalam kamar ini. Aoyang Tong mengawasi pintu kamar yang tertutup rapat, begitu juga jendelanya, dari dalam kamar tersebut tidak terdengar suara apa. Wajah Siang Kuan Kia juga berubah demikian rupa, perasaannya tegang, matanya memandang Aoyang Tong tanpa berkedip. Sementara itu Aoyang Tong nampak mengepalt tangannya sambil mengawasi pintu kamar yang tertutup. Ia berjalan mundar-mandir di depan pintu kamar, keringat membasai sekujur badannya. Jelaslah sudah bahwa pemimpin golongan pengemis ini tengah berusaha mengendalikan perasaannya yang ingin menyerbu masuk ke dalam kamar, keringat yang mengalir bercucuran menunjukkan betapa hebat penderitaan dalam hatinya, namun demikian, ia masih tidak berani mengeluarkan suara. Siang Kuan Kia diam merasa lega. Tetapi tidak urung pikirannya juga diliputi oleh ketegangan. Akhirnya, Aoyang Tong berjalan lagi sambil memesut keringat yang membasai dahinya, Siang Kuan Kia terus. Mengikuti, ternyata pemimpin itu berjalan ke tempat di mana tadi ia masuk, kemudian berpaling dan berkata sambil menarik napas panjang. Hari ini aku baru tahu, walaupun dalam pertempuran kita telah menghadapi nasib antara hidup dan mati, namun ketegangan dalam hati tidak seperti terganggu pikiran, penderitaan seseorang yang hendak mengendalikan dan menekan perasaan yang bergolak, kalau bukan orang yang pernah alami, sesungguhnya tidak dapat membayangkan hebatnya penderitaan itu. Tetapi pada saat ini perasaanku merasa lega, sebab bagaimanapun juga aku belum sampai mengganggu Teng Sian Seng. Jiwa besar Pangcu sesungguhnya tidak dipunyai oleh manusia biasa. Aku tadi ketika melihat pintu kamar yang tertutup rapat, meskipun dalam hati ingin menerjang masuk dan sengaja menerbitkan suara dari tindakan kakiku, hendak mengejutkan Teng Seng, tetapi kemudian aku berpikir, Teng Sian Seng sedang berusaha keras dengan pikiran yang masih ada padanya membuat rencana untuk kepentingan golongan pengemis, jikalau aku mengganggunya, bukankah ini merupakan suatu dosa yang sangat besar? Seng Kuan Kie yang menyaksikan sikap dan wajah Aoyang Tong, perlahan mulai berubah, agaknya sedang memikirkan suatu urusan yang tidak dapat diputuskan. Tiba terdengar suara hlaan napas panjang Aoyang Tong, pemimpin ini kemudian perlahan duduk di atas kursi. Saat itu wajahnya telah berubah pucat, dahinya penuh dengan keringat dingin. Menyaksikan keadaan demikian Seng Kuan Kie jadi terkejut, ia menanya dengan suara perlahan. Pangcu, kau kenapa? Aoyang Tong perlahan membuka matanya dan menyahut, aku baik saja, hanya merasa sedikit lelah. Dengan mengambil istirahat sebentar tentu akan baik sendiri. Seng Kuan Kie ingin menghibur sepatah dua patah, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus memulainya. Aoyang Tong pejamkan matanya, sebentar kemudian tiba dibuka lagi dan berkata, Saudara Seng Kuan, kau tidak usah khawatirkan diriku, aku akan beristirahat di sini saja, terus terang aku beritahukan padamu, sudah tujuh hari tujuh malam aku belum mendapat kesempatan mengasuh. Selama ini, aku merasakan badanku letih sekali, rasanya sudah tak sanggup lagi untuk bertahan diri. Pangcu, silahkan mengasuh di sini. Aoyang Tong bersenyum, perlahan-lahan pejamkan matanya lagi. Baru saja Seng Kuan Kie hendak duduk mengasuh, tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki orang, suat bue lari masuk tergesa-gesa. Seng Kuan Kie lalu menegurnya sambil kerutkan kening, ada urusan apa? Teng Sian Seng, iya. Aoyang Tong tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan nada cemas, Teng Sian Seng kenapa? Teng Sian Seng telah pingsan, jawab suat bue. Seng Kuan Kie lompat bangun, sambil menyekal tangan suat bue. Ia berkata, sekarang bagaimana, mengapa kau berani lancang masuk ke kamar? Karena hatinya cemas dan gusar, tanpa sadar ia sudah menggunakan tenaga terlalu kuat. Suat bue merasakan tangan yang dicekal itu seperti mau remuk tulangnya, sekujur badannya gemetaran, katanya dengan suara cemas. Kongcu, kau lepaskan dulu tanganku. Ucapanku tadi. Masih belum habis. Seng Kuan Kie melepaskan tangannya sambil berkata, lekas kau jelaskan duduk perkara yang sebenarnya, apabila ada terjadi apa atas diri Teng Sian Seng, kau juga jangan harap bisa hidup. Betapa besar sekalipun ya li hamba, juga sekali-kali tidak berani masuk secara lancang ke kamar Teng Sian Seng. Menjawab suat bue sambil menangis. Dan mana kau tahu kalau Teng Sian Seng jatuh pingsan? Teng Sian Seng sendiri yang membuka pintu kamar dan berjalan keluar, ia memanggil Kongcu tetapi baru memanggil. Sekali sudah jatuh pingsan. Oh-oh-oh, kalau begitu aku berlaku salah terhadapmu. Aoyang Tong agaknya sudah melupakan keletihan dirinya sendiri, mendadak melompat bangun bersama Seng Kuan Kie lalu berjalan dengan tergesa menuju ke kamar Teng Sian. Ketika dua orang ini tiba di depan kamar Teng Sian, segera berdiri terpaku. Teng Sian masih duduk di atas meja tulisnya, di atas meja tulis tersebut penuh dengan tumpukan kertas yang sudah dilukis, di antaranya terdapat selembar kira tiga kaki persegi, agaknya yang terbaru yang baru selesai dilukisnya. Lukisan ini belum sempat disinkirkan rupanya sehingga sebagian besar kecipratan darah yang keluar dari mulutnya. Seng Kuan Kie setelah sadar apa yang terjadi lalu menjerit, buru menghampiri seraya katanya. To'ako, kau kenapa? Beberapa kali ia memanggil tidak terdengar jawaban apa sehingga hatinya bertambah cemas. Ia lalu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, mengurut jalan darah Beng Bun Hiat di belakang punggung Teng So'an, tangan kirinya memeriksa pernapasan Teng So'an, ternyata masih hidup. Usaha Seng Kuan Kie telah berhasil baik. Sebentar kemudian terdengar suara tarikan napas perlahan, Teng So'an sudah mulai sadar. Seng Kuan Kie dengan cepat berkata, To'ako, sadarlah. Aoyang Pangcu telah datang menengok ikau. Teng So'an yang masih dalam keadaan antara sadar dan tiada tiba membuka matanya dan berkata, Oh! Aoyang Pangcu sudah datang? Aoyang Tauk buru menyahut, Sian Seng sudah terlalu letih. Metu, Teng So'an yang sayu nampak berputaran agaknya pandangan matanya sudah kabur, dengan menggunakan daya pendengarannya, ia mendekat Aoyang Tong, kemudian berkata, Pandangan matu hambaku sudah kabur, tidak dapat melihat benda sejarak satu kaki lebih, sehingga hambamu tidak tahu kalau Pangcu datang, harap supaya Pangcu memaafkan. Aoyang Tong yang menyaksikan bahwa penasehatnya itu telah berubah sedemikian rupa, hatinya merasa sangat terharu, hingga air matanya tidak dapat dicegah, mengalir keluar dari sela kedua matanya. Sian Seng tidak usah merendahkan diri, lekas pejamkan matamu, untuk beristirahat lagi sebentar, sekalipun mau. Mengarungi lautan, aku juga akan mencarikan obat, supaya matu Sian Seng bisa melihat seperti biasa. Itu rasanya tidak perlu, sekalipun di dalam dunia ini benar ada obat manjur, yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, juga tidak bisa memperpanjang umurku, Pangcu tidak perlu menyusahkan hati, berkata Teng Soan sambil tertawa hambar, kedatangan Pangcu sangat kebetulan, selagi hambamu masih keadaan sadar, ada beberapa patah kata sangat penting ingin hamba bicarakan dengan Pangcu. Kedatangan Naoyang Tong sebenarnya hendak minta advis kepada penasehatnya itu, tetapi menyaksikan keadaan yang sangat mengenaskan itu, hatinya sudah hancur luluh, bagaimana berani membuka mulut. Ketika mendengar ucapan panasehatnya, segera berkata, Sian Seng boleh ceritakan dengan tenang, aku bersedia mendengarkan. Pangcu diangan putus asa kemenangan Kun Liong Ong yang diperoleh kali ini, tidak mempengaruhi keadaan dunia Kang O. Sian Seng kau. Pangcu tidak usah membohongi aku lagi, sekarang ini keadaan hamba sudah seperti lampu kehabisan minyak, setiap saat bisa padam. Tetapi sebelum hambamu menutup mata, masih bisa pertahankan kejernihannya, Pangcu ada pertanyaan apa silahkan saja. Aoyang Tong tahu bahwa ucapan Teng Soan itu memang benar, maka lalu berkata, Karena rencanaku yang kurang sempurna, kita telah kalah di tangan Kun Liong Ong, sehingga menderita kerusakan hebat. Bagaimana kerusakan di pihak Kun Liong Ong? Orang kita sering terjebak oleh jebakan yang sudah diatur oleh Kun Liong Ong, sehingga tidak mempunyai kekuatan melakukan serangan pembalasan, juga agak sukar memusatkan kekuatan kita untuk melakukan pertempuran yang memastikan dengannya. Aih! Kalau bukan karena kebijaksanaan Sian Seng yang menjadikan anak buah kita setiap orang semangatnya bagaikan banteng, dalam pertempuran ini golongan pengemis barangkali sudah runtuh. Hamba sudah tahu, memotong Teng Soan, hambamu barangkali tidak bisa tahan terlalu lama hingga tidak dapat mendengar terlalu banyak keterangan Pangcu, sehabis berkata, ia batuk dan menyemburkan darah. Sian Kuan Kie segera memburu hendak menolong, tetapi dicegah oleh Teng Soan. Sampai beberapa lama hambamu dapat bertahan ini tidak bisa diduga, harap Pangcu perhatikan keterangan hambamu. Sian Seng boleh lanjutkan. Nanti setelah hamba menutup mata, Pangcu harus dapat menggunakan kepandayan dua orang sebaiknya, sebagai ganti hambamu. Siapa dua orang yang Sian Seng maksudkan? Nye Suat Kiao dan Sian Kuan Kie. Dalam hal mengadu kepintaran otak dan siasat pertempuran, Nye Suat Kiao merupakan satunya orang yang mampu menandingi Kun Liongong. Tetapi dia sudah lama di bawah pengaruh Kun Liongong, sulit untuk berhadapan secara terangan di medan perang dengan orang yang bekas sayah angkatnya, maka harus dibantu oleh Sian Kuan Kie, yang memberikan dorongan dan keberanian. Tanda petik. Aku akan ingat baik pesan Sian Seng ini. Nye Suat Kiao meski seorang perempuan, tetapi baik kepandayan ilmu silatnya maupun kepintaran dan kecerdasan otaknya, tidak di bawah kaum lelaki. Apabila Pangcu tidak menggunakan kebijaksanaan terhadap orang bawahan memperlakukan dia, barangkali ia mau mencurahkan tenaganya dengan hati rela. Orang yang Sian Seng ajukan, sudah tentu akan kami perlakukan dengan segala kehormatan, seperti apa yang kami lakukan terhadap Sian Seng. Setelah hamba mati, urusan selanjutnya hambamu sudah serahkan kepada Sian Kuan Kie. Pangcu tidak perlu capai hati, asal Pangcu kirim beberapa orang yang mengurus keuangan sudah cukup tetapi orang itu harus mendengar perintah Sian Kuan Kie. Sian Seng jangan khawatir, sekalipun golongan pengemis harus menghabiskan harta kekayaannya, aku juga tidak sayang. Dahulu waktu kakek moyang golongan pengemis mendirikan golongan pengemis telah bersumpah tidak akan mengumpulkan harta kekayaan dunia, andai kata mendapatkan harta yang tidak halal, juga harus dibagikan kepada orang miskin. Oleh karena itu, maka dinamakan golongan miskin atau golongan pengemis. Tetapi nanti setelah hamba menutup mata, memperlukan biaya sangat besar sekali, sekalipun semua kekayaan golongan pengemis yang sekarang ada, barangkali juga tidak cukup. Garis besarnya saja, Sian Seng kira membutuhkan berapa jumlahnya. Ditaksir secara kasar, sedikitnya membutuhkan sejumlah 3 juta tel perak lebih. Aoyang Tong terkejut. Jumlah sedemikian besar, sesungguhnya memang sulit bagi kita dapat menyediakan. Kami harus berusaha dengan jalan lain, harap Sian Seng jangan khawatir. Aku hendak membuat kuburanku yang besar sekali di atas gunung ini. Sian Seng sudah mencurahkan banyak tenaga dan pikiran untuk kepentingan golongan pengemis, sesudah menutup Metsu membangun kuburan besar untuk peringatan bagi generasi muda, itu sudah seharusnya. Teng Soan hanya tertawa hambar, juga tidak memberi keterangan bagaimana bentuknya kuburan yang akan dibangun itu, katanya. Masih ada satu hal lagi, harap Pangcu terima baik, itu adalah siapa yang turut campur dalam urusan ini, harus turut perintah Sian Koan Kie. Ini juga bukan soal sulit, aku nanti segera mengeluarkan perintah, siapa anak buah golongan pengemis yang ia dapat menggunakan, boleh pilih sendiri. Untuk membangun kuburan besar ini, tidak perlu menggunakan tenaga dari orang golongan pengemis. Kenapa? Di atas lukisan itu hamba sudah menjelaskan bagaimana caranya membangun bangunan itu, dengan Sian Koan Kie seorang saja sebagai pengawas, sudah cukup. Membangun sebuah kuburan besar, bukankah memerlukan banyak tenaga? Dalam golongan kita, tidak kurang orang yang mempunyai pengertian tentang bangunan, jadi tidak perlu menggunakan orang dari luar. Teng Soan tiba menghela nafas panjang dan berkata, dalam seumur hidupku, belum pernah melakukan perbuatan yang keterlaluan, tetapi kali ini karena keadaan. Memaksa apa boleh buat harus melakukan juga. Harap. Pangcu keluarkan perintah mencari 100 tukang batu, 50 tukang besi, dan 50 tukang kayu. Orang ini sebaiknya dipilih dari orang jahat dan buas perangainya, yang sepantasnya mendapat hukuman mati. Aoyang Tong tercengang. Mengapa orang-orang itu harus orang jahat dan yang pantas mendapat hukuman mati? Dengan terus terang, semua orang atau tukang itu, menurut rencana pembangunan kuburanku itu, mereka juga sudah bisa hidup lagi. Apakah mereka harus dibunuh mati semua? Meskipun tidak dibunuh mati, tetapi juga tidak bisa hidup lagi, kuburan ini, rencananya sangat aneh, siapa yang menggali lobang untuk pembangunan ini, bagaikan binatang ulat sutra yang mengurung dirinya sendiri, maka setelah bangunan selesai, mereka juga terkurung dalam kuburan. Persediaan barang makanan dalam kuburan cukup untuk mereka dalam waktu 3 tahun lamanya. Siang Kean Kieh yang mendengarkan juga terkejut. Bab 90 Siang Kean Kieh melengak, tetapi ia tidak menanya lagi. Biar bagaimana, Niai Suat Kieh dengan Kun Liong Ong? Dalam satu masa pernah mempunyai hubungan anak dengan ayah, meskipun Kun Liong Ong sudah mengandung maksud hendak membunuh Niai Suat Kieh, tetapi bagi Niai Suat Kieh sendiri barangkali tiada maksud membunuh ayahnya. Ini merupakan perbedaan watak yang sangat berlainan, maka itu, kedudukan mereka di dunia Kang Ong untuk selanjutnya, barangkali akan merupakan satu imbangan. Keadaan demikian. Itu apabila berlangsung terus, entah sampai kapan baru berakhir? Apabila sebelum aku mati tidak dapat mengatur suatu jebakan bagi Kun Liong Ong, dalam 30 tahun yang mendatang ini, umat manusia di dalam dunia tidak akan menikmati perdamaian, bahkan akan dirundung oleh malap laka hebat. 200 orang muda dicari, tetapi mereka belum tentu semuanya ada orang jahat yang harus mendapat hukuman mati. Apabila dalam waktu 3 tahun Kun Liong Ong tidak datang membongkar kuburan itu, 200 orang itu bukankah akan terkubur hidup dalam kuburanmu berkata Siang Koan Kieh. Di masa hidup aku membiarkan Kun Liong Ong menjago sampai 20 tahun, apabila di waktu mati aku masih tidak tega menurunkan tangan kejam terhadapnya, akibatnya pasti akan merupakan bencana besar bagi rimba persilatan selama 30 tahun. Karena Sian Seng sudah bertekad hendak melaksanakan maksud Sian Seng, maka kami akan segera mengeluarkan perintah. Masih ada satu hal, harap Pang Cu ingat baik, masih ada apa lagi? Sian Seng jelaskan saja. Situasi pada dewasa ini, sudah sulit untuk melakukan peperangan total terhadap Kun Liong Ong, Pang Cu sebaiknya bisa menyingkirkan diri untuk menghindarkan pertempuran besar. Hal ini aku akan ingat. Selama waktu itu, masih ada satu hal yang sangat sulit, hal apa? Kuburanku yang akan dibangun secara besar itu, menurut perhitungan hamba, secepatnya masih harus memakan waktu kira setengah tahun? Dan tiga tahun kemudian bagaimana? Dua ratus orang itu bukankah akan terkubur hidup dalam kuburan itu? Tidak usah tiga tahun, Kun Liong Ong pasti akan datang untuk membongkar kuburanku itu, maka mati hidupnya orang itu, juga terserah kepada nasib mereka sendiri. Selagi memberi keterangan itu, Teng Soan tiba batuk hingga terpaksa menunda keterangannya, setelah batuknya reda, ia melanjutkan lagi. Selama waktu itu, apabila didengar oleh Kun Liong Ong dan datang mencarinya sampai di sini, bukan saja semua usahaku akan tersia, bahkan selama beberapa puluh tahun yang akan datang, sudah tidak ada orang lagi yang mampu menundukkan padanya. Kami akan mengumpulkan semua anak buah golongan pengemis yang terkuat, melakukan penjagaan di semua jalan penting yang menuju ke atas gunung ini, untuk mencegah gangguan Kun Liong Ong. Apabila Pangcu berbuat demikian, ini tidak ubahnya Pangcu sudah memberitahukan kepada Kun Liong Ong tempat rahasia ini. Habis bagaimana? Di satu pihak, Pangcu harus menghindarkan diri jangan melakukan pertempuran langsung secara besar-besaran dengan Kun Liong Ong. Di lain pihak hendaknya berlagak memperluas pengaruh golongan pengemis dan menyiarkan desas-desus hendak melakukan pembalasan terhadap Kun Liong Ong dan menggerakkan seluruh kekuatan yang ada. Lalu mengutus orang untuk mengadakan hubungan dengan sembilan partai besar rimba persilatan dan harus dapat meyakinkan kepada mereka bahwa pertempuran menumpas Kun Liong Ong itu adalah mutlak. Aku akan ingat baik. Teng Soan sudah terlalu letih, badannya gemetaran dan jatuh duduk di atas kursi. Siang Kuan Kie cepat membimbing dan berkata, Tau aku beristirahat dulu sebentar, nanti bicara lagi. Aku sudah tidak bisa bicara terlalu banyak, barangkali tinggal beberapa puluh kata saja. Perkataan Sian Seng, setiap patah merupakan emas, masih ada apa lagi? Harap teruskan berkata Aoyang Tong. Dua kacungmu itu dapat digunakan tugas berat, Pangcu boleh memberi mereka kedudukan yang lebih tinggi. Aku ingat. Kiyang Su Im berkepandayan luar biasa, tetapi adatnya terlalu sombong. Kalau Pangcu ingin menggunakan tenaganya, boleh mengadakan persahabatan dan perlakukan padanya sebagai sahabat yang paling akrab, sudah tentu ia akan mengeluarkan tenaga bagi kita. Aku akan melakukan menurut pesan Sian Seng. Aku sudah minta Sian Kuan Kie membantu Pangcu, tetapi ia hanya berstatus sebagai tamu, dapat membantu dari samping, tidak boleh menjadi anggota pengemis secara resmi. Lagi batuk keras menghalangi Teng Soan berbicara, ia terpaksa menghentikan pembicaraannya. Sian Kuan Kie memberi pertolongan dengan menyalurkan kekuatan tenaga dalam melalui jalan darah Beng Bun Hiatnya. Kekuatan tenaga dalam Sian Kuan Kie itu memberi tenaga pula kepada Teng Soan, semangatnya terbangun lagi, hingga dapat melanjutkan kata-katanya. Berita tentang kematianku, sebaiknya untuk sementara dirahasiakan dulu. Pesan Sian Seng, Semua akanku lakukan sebaik-baiknya, harap Sian Seng jangan khawatir. Teng Soan tiba mencekal dengan Sian Kuan Kie dan berkata kepadanya, Saudaraku, keadaan rimba persilatan pada 30 tahun kemudian, ada mempunyai hubungan sangat terat denganmu, kau harus dapat memikirkan nasib sahabat rimba persilatan. Tau aku jangan khawatir, Sia Ote akan ingat baik-baik, sahut Sian Kuan Kie. Bagus, sekarang bimbinglah aku ke tempat tidur. Sian Kuan Kie menurut, ia bimbing Tau Akonya ke tempat tidur, tetapi ia merasa bahwa seluruh berat badan Teng Soan berada di atas dirinya, sepasang kaki Teng Soan sudah tika bisa jalan, ia lalu berkata sambil menghela nafas. Tau aku, mari aku gendong kau naik ke atas pembaringan. Baru saja ia meletakkan Teng Soan di atas pembaringan. Napasnya sudah berhenti. Aoyang Tong sudah melihat gelagat tidak beres, buru menghampiri dan berkata, Saudara Sian Kuan, Sian Seng sudah, baru berkata sampai di situ, tenggorokannya mendadak terkancing, hingga tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Sian Kuan Kie menenangkan pikirannya yang kalut, dengan cepat membimbing Aoyang Tong yang hampir rubuh seraya berkata, Pangcu, baik jaga diri sendiri. Aku baik saja bagaimana dengan Teng Sian Seng. Napasnya sudah berhenti, sekalipun menggunakan obat. Yang paling memanjur di dalam dunia juga tidak bisa menghidupkan nyawanya lagi. Aoyang Tong seperti terbang semangatnya, ia berdiri terpaku, katanya lambat. Aku telah kehilangan satu sahabat karib, dunia kehilangan satu orang pandai, apakah ini berarti bahwa Tuhan hendak menumpas golongan pengemis? Kematian Teng Soan, merupakan satu pukulan hebat bagi Aoyang Tong, sekalipun ia ada seorang jago kenamaan yang sudah banyak pengalaman, juga tidak sanggup mengalami penderitaan itu, hingga sesaat hampir jatuh pingsan. Sian Kuan Kie memberi pertolongan dengan menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya melalui jalan darah Hian Kie Hiat di badan Aoyang Tong seraya berkata, Pangcu harap berpikir pandang, ribuan anak buah golongan pengemis, semua masih memerlukan pimpinanmu. Aoyang Tong menghela napas panjang dan berkata, terima kasih atas nasihatmu, aku tidak apa, duduk. Sebentar, sudah pulih kembali kesehatanku, barang. Peninggalan Sian Seng, tolong saudara bereskan, mungkin ada banyak di antaranya yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Harap Pangcu beristirahat dengan hati tenang. Aoyang Tong sebetulnya sudah tidak sanggup menahan penderitaan itu, ia duduk di dalam kamar Teng Soan, memejamkan matanya. Sian Kuan Kie memandang jenazah Teng Soan dengan hati pilu setelah memberi hormat untuk penghadisan kali, lalu menutupi jenazah Toa Konya itu. Sian Kuan Kie sangat menghargakan Toa Konya yang mempunyai kecerdasan otak yang luar biasa itu, tetapi terhadap perbuatannya yang terakhir, yang menyekap dalam kamar selama setengah bulan, ia juga merasa heran. Selesai menutupi jenazah Toa Konya, ia lalu keluar untuk membereskan semua barang peninggalan Toa Konya. Di atas meja tulisnya penuh, tumpukan buku dan kertas penuh dengan lukisan, setiap lukisan penuh dengan tulisan huruf kecil, lukisan itu dibuat sangat hati dan rapi sekali, ada beberapa lembar nampak agak kusut. Dengan penuh perhatian Sian Kuan Kie memeriksa lukisan itu, semua lukisan itu sudah diberikuti nomor berurut. Lukisan itu ternyata merupakan sebuah lukisan atau pola pembangunan sebuah kuburan raksasa setiap bagian diberikan keterangan sangat jelas. Meskipun ia tidak mengerti soal pembangunan, tetapi karena di atas lukisan itu sudah ada penjelasannya, tidaklah susah dimengerti olehnya. Entah sudah berapa lama ia mempelajari lukisan itu, tiba terdengar suara Ouyang Tong. Saudara Sian Kuan, bagaimana kalau kita makan dulu? Hari ternyata sudah gelap, entah sejak kapan dan entah siapa yang menyalakan lilin di atas meja. Sian Kuan Kie membereskan semua kertas di atas meja, dikumpulkan menjadi satu, kemudian baru menerima baik tawaran makan Ouyang Tong. Apakah saudara Kuan sudah periksa barang peninggalan Teng Sian Seng? Tanya Ouyang Tong. Sebagian besar sudah. Kuburan itu entah kapan hendak mulai dibangun, makin cepat makin baik. Selama bicara mereka sudah berjalan sampai di ruangan makan, di atas meja sudah disediakan barang hidangan dan minuman. Empat pelayan wanita Lan, Lian, Kiok dan Bwe berdiri melayani. Dua kacung kanan dan kiri berdiri berdampingan ketika melihat pangcunya masuk ke ruangan, dengan serentak memberi hormat. Ouyang Tong ajak mereka makan bersama. Sembari makan siang Kuan Kie menuturkan apa yang dilihatnya dari lukisan Teng Soan, katanya, semasa hidupnya, Teng Siang Seng ada seorang arif bijaksana dan penuh cinta kasih, tetapi dalam lukisan peninggalannya itu, ternyata mengandung napsu membunuh. Aih! Kalau dari dulu ia mau berlaku kejam kejahatan kun liong ong barang kali tidak sampai meraja lelah seperti sekarang ini. Siang Kuan Kie menghela nafas, tidak menyaut. Setelah hening cukup lama, Ouyang Tong baru berkata, penguburan jenazah Teng Siang Seng, aku akan perintahkan orang lain untuk mengurusnya, saudara Siang Kuan Kie tidak perlu capek hati, di sini aku akan berdiam satu hari esok pagi akan berangkat ke lain tempat. Apabila saudara, ada keperluan apa harap membuka daftar, asal aku sanggup pasti akan kupenuhkan. Nanti setelah Xiaotei memeriksa dengan teliti semua tulisan to aku, akan melaporkan kepada Pang Chu. Saudara atur sebaiknya saja. Selesai dahar, Siang Kuan Kie mengambil barang peninggalan Teng Soan, balik ke kamarnya sendiri. Dalam kamar, ia bolak-balik membuka lembaran lukisan Teng Soan. Setelah menghafalkan semua isinya, tiba timbul perasaan tidak enak, pikirnya. Apabila aku benar harus mewujudkan rencana pembuatan kuburan ini, maka 200 jiwa orang yang membuat kuburan ini, semua akan terkurung di dalamnya. Apabila orang memang benar dari golongan penjahat, tidak apa, tetapi di dalam waktu sesingkat itu, dari mana bisa dapatkan sedemikian jumlahnya orang jahat? Mungkin, anak buah golongan pengemis karena terpaksa harus memenuhi perintah Pang Chu, akan sembelarangan membawa orang yang tidak berdosa. Siang Kuan Kie yang berhati mulia, meskipun menghargai pribadi Teng Soan, tetapi dalam hal ini, ia tidak dapat menyetujui rencana Toa Konya yang dianggapnya terlalu kejam, maka sesaat lamanya ia tidak bisa mengambil keputusan, ia berpikir keras sambil menghadapi pelita. Tiba terdengar suara tindakan kaki, tidak lama suat Bue muncul di ambang pintu. Pelayan wanita itu tidak berani lancang masuk, ia berkata dengan suara halus sambil berdiri di ambang pintu. Apakah Kong Chu ingin makanan kecil? Mengapa kau tidak berani masuk? Tanya Siang Kuan Kie sambil menghela nafas. Hamba tidak berani mengganggu Kong Chu, jawabnya, tidak apa, kau masuk saja. Suat Bue berjalan masuk dan meletakkan nampannya di atas meja, kemudian berkata, mangkok ini terisi medang biji teratai, harap Kong Chu makan dulu selagi masih panas. Siang Kuan Kie melihat bahwa pelayan wanita itu masih mempunyai rasa takut yang sangat kuat terhadap dirinya. Ia teringat bahwa selama beberapa hari itu tindakannya memang agak kasar terhadap para pelayan, maka sekarang kalau mengingat ia merasa tidak enak sendiri. Sambil menghela nafas ia berkata, karena penyakit Teng Sian Seng berat sekali, selama beberapa hari ini pikiranku juga terganggu, tanpa kusadari ucapan dan tindakanku ada sedikit kasar, harap kau jangan buat pikiran. Bagaimana hamba berani membenci Kong Chu kalau begitu kau makanlah wadang biji teratai ini? Suat Bue terkejut. Dengan cepat ia berkata, mana hamba berani? Aku masih belum merasa lapar, kalau dibuang sangat sayang. Kau makan toh sama saja, bukan? Suat Bue menggeleng-gelengkan kepala, sambil menutup mangkoknya ia berkata, hamba akan menunggu di luar, kalau Kong Chu sudah lapar harap panggil saja hamba. Selama itu Siang Kuan Kie menggunakan waktunya untuk mempelajari rencana pembuatan kuburan toakonya, Teng Soan sudah menduga bahwa Siang Kuan Kie merasa berat menghadapi tindakannya terhadap 200 orang yang membangun kuburan itu maka di dalam surat keterangannya ia sengaja meninggalkan banyak keterangan mengenai itu. Ia kata bahwa kejahatan Kun Leong Ong tidak dapat diukur oleh pikiran manusia, ia belum merasa puas dengan mendapat kedudukan sebagai pemimpin rimba persilatan, apabila usahanya berhasil ia akan memperluas usahanya untuk merebut kekuasaan negara, dengan demikian rakyat dan orang rimba persilatanlah yang akan mengalami penderitaan hebat. Kepandaian Ouyang Tong meskipun belum sanggup melawan Kun Leong Ong, tetapi ia ada seorang berjiwa besar, dalam rimba persilatan dewasa ini sebetulnya merupakan satunya orang yang dapat mengimbangi kekuatan Kun Leong Ong. Dalam suratnya itu dikatakan pula kepada siangkoan kieh, harus membantunya dengan sepenuh tenaga. Dalam suratnya itu juga dikatakan, bahwa seorang kesatria yang menjadi pujaan orang banyak, dalam kehidupan pribadinya kebanyakan sunyi dan banyak penderitaan hidup, setiap orang yang mengutamakan kepentingan sendiri, tidak akan dapat melakukan pekerjaan besar yang menguntungkan orang banyak. 200 jiwa orang yang turut ambil bagian membangun kuburan raksasa itu meskipun akan terkurung hidup di dalamnya, tetapi itu belum berarti bahwa harapan hidup mereka sudah putus sama sekali, di dalam perhitungannya dalam satu tahun Kun Leong Ong pasti akan menemukan kuburan itu. Siangkoan kieh yang mencurahkan seluruh perhatiannya kepada rencana besar itu, tanpa dirasa sudah mempelajari semalam suntuk. Menjelang di pagi hari itu suat bue masuk ke kamar lagi, dengan tangan membawa nampan ia berdiri di suatu sudut, matanya terus mengawasi siangkoan kieh dengan matem masih dirasakan ngantuk, katanya. Sudah menjelang pagi, apak kongcu belum merasa lapar siangkoan kieh meletakkan lukisan yang baru dipelajarinya. Ia berkata sambil tertawa. Oh, ya, kini sudah terang tanah, perutku memang merasa sedikit lapar. Suat bue berjalan lambat mendekati siangkoan kieh seraya berkata, Harap kongcu makan bubur panas ini dulu nanti hambamu akan mengambil lagi dari dapur. Siangkoan kieh berkata sambil gelengkan kepala, Semangkok bubur ini saja sudah cukup, kau pergilah. Beritahukan pangcu, katakan saja sebentar lagi aku akan menemuinya. Awoyang pangcu sudah lama pergi, menjawab suat bue. Kapan ia pergi bertanya siangkoan kieh terkejut. Tadi pada pagi jam 5 subuh, pangcu melihat kongcu sedang tekun mempelajari lukisan itu, Sehingga tidak berani mengganggu, ia minta hambamu menyampaikan kepergiannya. Ia masih meninggalkan pesan apalagi. Katanya, ia sudah memberikan perintah kilat kepada semua anak buahnya untuk mencari tukang, Selambat-lambatnya 10 hari secepatnya seminggu tukang itu akan datang. Oh, hanya itu saja? Ya, sehabis meninggalkan pesannya lantas berlalu dengan tergesa-gesa. Sudah tentu, kalau kau sudah lelah, pergilah untuk beristirahat. Hambamu tadi sudah tidur sebentar, Kongcu semalam suntuk terus membaca, seharusnya juga mengambil istirahat. Tolong kau tutup pintu kamar, aku benar-benar ingin rebahan. Sehabis berkata demikian Siang Kuan Kiai rebahan di pembaringan tanpa membuka pakaian lagi, Suat Bue setelah menyelimuti badannya, lalu meninggalkannya. Siang Kuan Kiai begitu rebah di pembaringan, otaknya terus memikirkan rupa hal, yang aneh dalam surat peninggalan Teng Soan, sudah tentu ia tidak bisa pulas. Keadaan demikian berlangsung terus hingga beberapa hari lamanya. Pada suatu hari, di waktu tengah hari Suat Bue datang dengan tergesa untuk memberitahukan bahwa dua kacu ngaw yang Tong minta bertemu dengannya. Siang Kuan Kiai semenjak bertempur dengan dua anak itu, ia merasa kagum akan kepandaian mereka, maka ia lantas suruh Suat Bue membawa mereka masuk. Baru Suat Bue membalik badan, dua kacung itu ternyata sudah bertindak masuk dengan bergandengan. Dua orang itu memberi hormat seraya berkata, kami telah mendapat perintah dari Pangcu untuk membawa 200 tukang yang harus dikerjakan di sini. Pekerjaan ini harus segera dimulai. Suruh mereka masuk, sementara saudara berdua, Siya Ote tidak berani mengganggu. Ucapan itu sebetulnya mengandung maksud merendahkan diri, siapa sangka kedua kacung tersebut sudah diperintah oleh Hao Yang Tong supaya dalam segala hal tidak boleh bertengkar dengan Siang Kuan Kiai, maka ketika mendengar ucapan Siang Kuan Kiai, mereka segera mengundurkan diri. Sebentar kemudian, 200 tukang kayu, dan tukang batu, semua masuk ke dalam perkampungan yang kecil itu. Dengan menurut rencana besar yang telah digariskan oleh Teng Soan dalam surat wasiatnya Siang Kuan Kiai memulai pekerjaannya, orang itu meskipun sudah mempunyai banyak pengalaman, terapi biar bagaimana masih kurang cerdik, ada juga yang sengaja menyeleweng atau mengambil siasat ulur waktu. Dengan sendirian saja Siang Kuan Kiai harus mundar mandir ke sana kemari mengurus demikian banyaknya orang, sudah tentu merasa berat. Juga tidak dapat memberi komando kepada mereka dengan baik. Waktu tiga hari berlalu dengan amat cepat. Siang Kuan Kiai memeriksa hasil tukangnya, ternyata belum kelihatan apa, hingga hatinya merasa cemas. Apabila kejadian begini terus-menerus berlangsung, mungkin akan menghambat waktu terlalu lama. Kalau biasanya, Toa Konya mempunyai perhitungan yang tepat sekali, waktu untuk membangun kuburan yang ditetapkan dalam surat peninggalannya sudah jelas selambatnya tak boleh lebih dari waktu setahun. Tetapi apabila ditilik dari pekerjaan pertukang sekarang mungkin akan memakan waktu lebih lama daripada yang telah ditetapkan. Tetapi untuk mempercepat waktu, tidak dapat menggunakan paksaan. Soalnya kini terletak pada care pekerja yang harus dikontrol. Selagi Siang Kuan Kiai menghadapi kesulitan demikian tiba dilihatnya Suat Buwee datang dengan teh dicangkir. Suatu pikiran timbul dalam pikirannya, ia segera minta pelayan memanggil tiga kawannya Uniuk menemuinya. Suat Buwee nampak bersangsi sebentar, ia sebetulnya ingin menanyakan untuk keperluan apa memanggil mereka, tetapi niatnya diurungkan karena tidak berani. Ia lantas berjalan keluar akan menjalankan perintah Seng Kong Chu tersebut. Sebentar kemudian empat pelayan wanita yang diminta datang telah berkumpul semua dalam kamar. Siang Kuan Kiai memberitahukan bagaimana lambatnya orang bekerja, ia lalu minta bantuan mereka untuk bertindak sebagai mandor. Empat orang pelayan wanita itu kesemuanya adalah orang cerdik. Setelah mendapat keterangan cukup jelas dari Siang Kuan Kiai, mereka lantas dapat melakukan tugas mereka dengan amat baik. Benar saja, pekerjaan di bawah pengawasan empat pelayan wanita cantik hasilnya berlipat ganda sampai beberapa kali, semua pekerjaan berjalan lancar menurut waktu yang telah direncanakan dalam surat peninggalan Teng Soan. Tidak diketahui apakah Kau Yang Tong ada kirim orang ke situ atau tidak, tetapi selama tiga bulan itu tidak terlihat orang dari golongan pengemis yang datang, Kun Liongong agaknya juga tidak mendapat tahu habar itu, pendek kata, waktu tiga bulan telah dilalui dengan selamat. Sedangkan pekerjaan untuk membangun kuburan di bawah pengawasan Siang Kuan Kiai dibantu oleh empat pelayan cantik sebagai mandor ternyata sudah selesai 7-8 bagian. Dengan cepat setengah bulan kembali berlalu. Hanya Siang Kuan Kiai yang mengerti, pada saat pekerjaan itu selesai nanti, pesawat akan bergerak sendiri, dan orang pekerja itu akan mengawani jenazah Leng Soan tertutup dalam kuburan. Jenazah Teng Soan sudah dibawa pergi oleh Hau Yang Tong ketika ia berlalu dari situ, dan kini selagi ia menghadapi Taraf akan selesainya pembangunan, masih belum terlihat jenazah Teng Soan dibawa kembali, bahkan selama 3-4 bulan itu tidak terlihat juga seorang pun dari golongan pengemis yang datang. Keganjilan ini sesungguhnya diluar dugaan Siang Kuan Kiai. Selagi Siang Kuan Kiai merasa gelisah tiba terdengar suara salah seorang pelayannya yang memberitahukan tentang kedatangan Hau Yang Tong. Siang Kuan Kiai segera menanyakan di mana Hau Yang Pangcu berada pada ketika itu, yang lalu dijawab Suat Buwee, bahwa Hau Yang Pangcu kini masih menunggu di luar kampung. Apakah hanya Hau Yang Pangcu sendiri yang datang bertanya Siang Kuan Kiai bangkit berdiri? Masih ada peti jenazah Teng Sian Seng, jawab Suat Buwee. Siang Kuan Kiai segera lari keluar perkampungan. Dari jauh telah terlihat Hau Yang Tong yang berdiri menggendong dua tangannya, di wajah orang itu nampak keletihannya, terang habis melakukan perjalanan jarak jauh. Siang Kuan Kiai segera maju menghampiri dan berkata sambil memberi hormat, Siang Kuan Kiai tidak tahu kedatangan Pangcu, maaf, atas keterlambatanku menyambut. Hau Yang Tong tersenyum katanya, Saudara Siang Kuan, oleh karena urusan kami golongan pengemis saudara telah bekerja siang malam, di sini ku haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Siang Kuan Kiai menjawab dengan merendahkan diri, sekarang ini pekerjaan membangun kuburan sudah akan selesai, Apakah jenazah Toaku ada Pangcubawa? Jenazah Teng Sian Seng sudah tiba, kapan hendak dikebumikan berkata Hau Yang Tong sambil menunjuk ke sebuah rimba. Sekarang ini sudah boleh dimulai penguburannya. Hau Yang Tong menarik napas dalam, lalu mengacungkan tangannya menggapaikan orangnya. Sebentar dalam rimba lalu keluar suara siulan panjang susul menyusul, tak lama kemudian dari dalamnya muncul sebuah peti mati yang digotong 10 orang lebih. Siang Kuan Kiai yang menyaksikan itu merasa heran dalam hati, ia lalu bertanya, Pangcu, apakah peti mati itu sudah dicat? Itu adalah sebuah peti mati yang terbuat daripada kayu kemala, kabarnya itu ada batu kemala yang mengandung hawa dingin, hingga dapat melindungi kerusakan tubuh manusia. Oh! Pangcu dapat memikirkan care penguburan sedemikian sempurna. Sewaktu berlalu dari sini, telah kupikir apabila jenazah Teng Sian Seng ditinggal di sini terlalu lama barangkali tidak tahan lama dan akan rusak. Maka itu, aku pergi, telah kubawa sekalian jenazah Teng Sian Seng. Apalagi yang Pangcu pikirkan sesungguhnya sangat tak sempurna. Sementara itu peti mati putih telah digotong dan telah mendekati pintu masuk perkampungan. Sian Kuan Kie lebih dahulu menjurah ke hadapan peti mati, baru kemudian mengamata mati. Ternyata, adalah batu kemala putih yang sangat bersih. Orang yang menggotong peti mati semua adalah orang terkuat dari golongan pengemis, mereka semua menggunakan pakaian berkabung warna putih. Aoyang Tong memandang Sian Kuan Kie sejurus, kemudian berkata, Saudara Sian Kuan, kami mempunyai sedikit permintaan yang agaknya kurang pantas buat saudara, apakah kiranya saudara Sian Kuan dapat menerimanya? Pangcu, silakah katakan saja. Kami ingin turut mengawal peti jenazah Teng Sian Seng sampai penguburan. Dalam surat peninggalan Teng Sian Seng tidak pernah disebutnya soal ini. Apabila Pangcu bermaksud akan masuk ke dalam kuburan itu, dengan sendirinya tidak dapat Sia Ote Merintangi. Kalau begitu tolonglah saudara Sian Kuan ajak kami masuk. Sian Kuan Kie memandang peti mati sekali lagi kemudian berkata, kecuali Pangcu, sebaiknya jangan ada orang lain lagi yang ikut. Aoyang Tong mengangguk, ia lalu memerintahkan anak buah golongan pengemis yang turut berkabung semua mundur ke dalam rimba, kemudian turun tangan sendiri mengangkat ujung peti jenazah dan minta Sian Kuan Kie mengangkat ujung yang lainnya. Dua orang itu memang mempunyai kekuatan yang amat besar, peti jenazah yang sedemikian berat bagi mereka tidaklah, ada artinya sama sekali. Sian Kuan Kie yang sudah mempelajari sehingga apal benar seluk-beluk dalam kuburan raksasa itu, dengan amat mudahnya telah mencapai tempat di mana yang ditunjuk dalam surat Teng Sian sebagai tempat terbaik untuk meletakkan peti mati. Sepanjang jalan Aoyang Tong selalu pasang mata memperhatikan keadaan seputarnya, tetapi kecuali merasakan jalannya yang berliku, tidak melihat adanya pesawat. Rahasia, maka diam ia merasa heran. Pikirannya itu lalu diutarakan kepada Sian Kuan Kie. Sian Kuan Kie menjawab, Kepandayan toa kota dapat dibandingkan dengan manusia biasa. Dalam kuburan ini diperlengkapi pesawat berlapis, tetapi harus pada waktu selesainya pembangunan daun pintu besi terakhir tertutup barulah pesawat itu akan berjalan sendiri. Aoyang Tong melengap. Ia tahu benar kepandayan Teng Soan, dengan setulusnya mempercayai keterangan Sian Kuan Kie. Namun demikian, karena sepanjang jalan ia tidak melihat adanya tanda pesawat, bagaimanapun juga herannya masih belum lenyap. Sebab apabila benar dalam kuburan itu diperlengkapi dengan pesawat, mengapa sedikit pun tidak tampak tandanya? Bab 91. Sementara dalam hati berpikir demikian, tangan dan kakinya tidak berhenti, menggeser dan meletakkan peti jenazah ke tempatnya, kemudian menjura di hadapannya. Sian Kuan Kie juga menjura di depan peti mati, selesai upacara, keduanya mengundurkan diri. Keluar dari dalam kuburan, Aoyang Tong berkata dengan suara perlahan, kuburan ini kapan bisa selesai? Nanti jam 1.30 malam, sudah boleh ditutup, mengapa harus pilih waktu tengah malam? Dalam surat peninggalan Toako ada pesan demikian. Pekerjaan pembangunan ini dikerjakan di waktu siang hari, di waktu malam tidak bekerja. Tetapi kalau akan menutup kuburan harus dilakukan di waktu seliwatnya tengah malam, mungkin ada sebabnya. Kepandaian Sian Seng, bukankah kita manusia biasa yang dapat memikirkannya? Siang Kuan Kie mendadak ingat sesuatu, lalu berkata dengan suara perlahan. Sekarang pekerjaan sudah hampir selesai, nanti malam, kuburan boleh ditutup, tetapi persediaan ransum dalam kuburan, agaknya tidak cukup untuk 3 tahun. Dengan care bagaimana kita harus berusaha supaya ransum ini bisa dimasukkan ke dalam? Sekarang masih ada cukup waktu ransum sudah sedia di bawah gunung, baik kita suruh orang angkut kemari saja. Pekerjaan sudah selesai, semua orang tahu apabila ransum yang jumlahnya demikian besar diangkut kemari dan dimasukkan ke dalam kuburan, bukankah akan menimbulkan kecurigaan para tukang kayu itu? Kalau begitu, kita perlu mencari akal lagi, bagaimana pikiran Pangju? Semua orang yang bekerja di sini, sudah anggapkah sebadai perencana dan kepala pembuatan kuburan raksasa ini, apabila kau berada di dalam kuburan dan mengatur tempatnya untuk menyimpan ransum, karena kau berada bersama dengan mereka, mungkin dapat menghilangkan rasa curiga mereka. Kita terpaksa cuma bisa berbuat demikian. Aoyang Tong lalu mengeluarkan perintah, suruh anak buah golongan pengemis mengangkat ransum ke depan kuburan. Siang Kuan Kie masuk ke dalamnya, mengatur orang-orang yang mengangkut ransum itu ke dalam kuburan menurut tempat yang sudah ditentukan dalam surat wasya Teng Soan. Di antara orang itu meski ada yang timbul rasa curiga, tetapi karena mereka melihat Siang Kuan Kie berada di antara mereka, kecurigaannya perlahan-lahan hilang sendiri. Waktu malam tiba, dalam kuburan itu gelap gulita, hingga perlu dipasang pelita. Di waktu biasa, tidak tampak ada apa yang mengherankan, tetapi kini setelah keadaan gelap diterangi oleh sinar lampu, dalam kuburan itu banyak menunjukkan pandangan yang sangat berbeda dari biasanya. Jalanan di dalam kuburan yang memang berliku, kini nampak semakin membingungkan. Siang Kuan Kie perlahan mengundurkan diri mendekati pintu keluar. Ketika menyaksikan semua ransum sudah dibawa masuk, waktunya menutup pintu juga sudah semakin mendekat, pikirannya semakin tidak enak. Waktu ransum yang terakhir diangkut masuk, tetapi di luar masih ada beberapa orang yang tidak mau masuk. Siang Kuan Kie menghampiri mereka dan berkata dengan suara berat, Mengapa kalian tidak mau membantu mengangkut ransum ini? Apa perlunya berdiri di sini? Orang itu agaknya merasa takut kepada Siang Kuan Kie, mendengar teguran demikian, buru tadi masuk ke dalam kuburan, hanya tinggal satu orang yang bertubuh kurus kering masih berdiri tegak di tempatnya. Mengapa kau berdiri saja demikian? Siang Kuan Kie menegur. Aku masih ingin hidup lebih lama, jawabnya orang itu. Siang Kuan Kie terkejut mendengar jawaban demikian. Pikirnya diam, apabila ucapan itu didengar oleh yang lainnya, barangkali akan menimbulkan curiga. Maka ia melirihkan suaranya, Apa artinya dari perkataanmu ini? Sepuluh tahun berselang aku pernah ikut mengubur hidup sepasang anak laki dan perempuan yang usianya belasan tahun, untuk mengawal seorang kaya yang meninggal dunia. Waktu itu, kalau aku ada pikiran hendak menolong mereka diam, tidaklah susah. Tetapi aku karena tertarik oleh upah yang besar, aku telah tegakan hati mengubur hidup sepasang anak yang tidak berdosa. Siang Kuan Kie melongot, berbagai pikiran timbul dalam otaknya. Orang itu berkata pula, Waktu, aku ikut dalam pekerjaan membangun kuburan itu, di kamar sebelah yang terpisah oleh selapis pintu besi, diuga tertimbun ransum untuk tiga tahun, maka malam ini ketika aku menyaksikan ransum yang diangkut ke dalam kuburan, segera terkenang kembali kejadian yang sudah lalu itu. Kenapa? Apakah kau merasa curiga bahwa kalian 200 orang akan terkubur dalam kuburan ini semua? Dalam hidupku ini, entah berapa banyak kejahatan yang aku lakukan. Dahulu, aku sering membongkar kuburan orang mati, mencuri barangnya, entah berapa banyak keluarga orang mati itu yang menyumpahi aku, tetapi aku tidak menghiraukan itu semua. Hanya terhadap perbuatanku yang mengkubur hidup sepasang anak laki dan perempuan itu, yang tidak bisa aku lupakan untuk selama-lamanya. Mengapa kau tidak lantas membuka kuburan itu untuk membebaskan dua anak itu? Orang yang di waktu mati harus disertai orang hidup sebagai kawan atau budak, kebanyakan terdiri dari orang kaya yang banyak sekali harta bendanya, orang semacam itu sudah tentu mempunyai banyak uang membayar orang untuk melakukan penjagaan di kuburannya. Apalagi kuburan itu terbuat dari batu pualam yang kokoh kuat, bukan tenaga manusia yang dapat membongkarnya dalam waktu sangat singkat. Aku pikir, mungkin ini adalah pembalasan yang mahalasa. Aku dulu pernah mengubur hidup sepasang anak, dan sekarang harus mengubur diri sendiri dalam kuburan ini, yang turut membuatnya sendiri. Sehabis berkata demikian, ia berjalan lambat menuju ke dalam kuburan. Xiang Kuan Kieh memandang bayangan orang itu, mengikuti di belakangnya. Pikirannya pada waktu itu sudah kalut, tindakan kakinya juga seperti seorang yang sudah kehabisan tenaga. Waktu itu apabila orang itu mendadak berontak dan melarikan diri, mungkin ia akan membiarkan mereka kabur tanpa banyak pikir lagi. Suara ribut tindakan kaki orang banyak, telah menyadarkan ia dari lamunannya. Serombongan tukang membangun kuburan itu, mendadak lari keluar dari dalam kuburan, mereka agaknya sudah mendadak firasat buruk, hingga saling berebut melarikan diri. Xiang Kuan Kieh sejenak merasa terkejut menyaksikan kejadian, tetapi ia bisa bertindak dengan cepat, tanpa banyak pikir lagi ia lalu menarik pintu blesi. Suara jeritan terdengar riuh, kemudian disusul oleh suara hiruk pikuk dan suara kaki tangan yang menggedor pintu blesi. Suara itu bagaikan ketukan palu yang mengetuk ulu hati Xiang Kuan Kieh, otaknya kosong melompong, matanya terbayang bagaimana 200 orang itu telah terkubur hidup. Tiba pintu besi itu bergerak lagi, suara bergeraknya pintu ada sedemikian keras, dan sebentar kemudian suara geduran mendadak sirap. Pikiran Xiang Kuan Kieh perlahan tenang kembali, ia tahu bahwa persawat dalam kuburan itu sudah bekerja dan orang yang berkerungun di pintu kuburan, semua sudah mundur ke dalam. Ia menarik nafas dalam, tatkala ia berpaling, tampak Ouyang Tong berdiri dari tempatnya sejauh kira delapan kaki, lalu berkata sambil menghela nafas panjang. Xiao Teh telah menjadi satu algojo yang sangat kejam untuk sekali ini, 200 jiwa terkubur hidup di dalam kuburan. Saudara Xiang Kuan Kieh tidak perlu menyesalkan diri sendiri, Teng Sian Seng yang selama hidupnya tidak pernah melakukan kejahatan, kali ini ia berbuat demikian, pasti ada sebabnya, sekalipun 200 orang itu benar akan mati hidup dalam kuburan, rasanya juga tidak mati cuma. Kembali Xiang Kuan Kieh menarik nafas dalam mulutnya membungkam. Saudara Xiang Kuan karena mengatur pembangunan kuburan ini, sudah beberapa bulan tiada mendapat kesempatan untuk beristirahat. Sekarang setelah tugas selesai, juga seharusnya merasa bersyukur. Aku sudah sediakan perjamuan bagi saudara, mari kita makan bersama-sama. Bagaimana Xiao Teh sanggup menerima anugerah Pangcu? Saudara tidak perlu merendah, nanti dalam perjamuan, ada beberapa persoalan aku masih ingin bicarakan dengan saudara. Dalam urusan penting Xiao Teh tidak berani campur mulut, tetapi apa yang Xiao Teh tahu pasti akan menjawabnya. Kalau begitu, marilah kita jalan. Xiang Kuan Kieh mengikuti Aoyang Tong berjalan keluar dari perkampungan di atas gunung itu, terus menuju ke sebuah rimba. Dalam rimba itu ada sebidang tanah kosong, di situ benar saja sudah disediakan meja perjamuan lengkap dengan segala perabotan makan dan hidangan serta minumannya. Xiang Kuan Kieh mengawasi keadaan di sekitarnya, ternyata tidak melihat ada orang lain, maka lalu menanya, Apa? Apakah hanya kita berdua saja? Sebelum terang tanah, aku hendak pergi lagi, maka aku ingin menggunakan waktuku yang amat singkat ini untuk merundingkan urusan penting dengan saudara. Dalam hal ini Xiao Teh barangkali akan mengecewakan pangcu. Saudara, tidak perlu merendahkan diri, kau telah berjasa besar bagi golongan pengemis, aku masih merasa hutang budi besar kepadamu. Dengan Teng Toa Ko Xiao Teh terikat hubungan saudara, sudah seharusnya Xiao Teh melanjutkan citanya yang belum terlaksana. Terus terang, kecuali aku sendiri, orang kuat dari golongan pengemis, sebagian besar sudah kupusatkan di tempat ini. Apakah Kun Liongong sudah mencari dan datang kemari? Walaupun belum sampai mendapat gangguan dari Kun Liongong, tetapi saudara Xiang Kuan Kieh sedang melakukan tugas berat untuk kita golongan pengemis. Selama itu, meskipun aku sering datang kemari, tetapi karena khawatir akan mengganggu kau, maka tidak berani menjumpaimu. Apa? Apakah selama ini Pangcu sering datang? Dugaanmu tidak salah, dua bulan berselang, empat Raja Muda Kun Liongong tiba muncul dengan beberapa pembantunya yang kuat, untung aku sudah siap sedia, hingga bisa mengerahkan semua tenaga, mencegat mereka, beberapa kali kita berhadapan dengan musuh tangguh, mereka setapak pun tidak dapat melangkah dari garis depan kita, kedua pihak masih mempertahankan kedudukan masing. Apakah musuh hingga sekarang masih belum ditarik mundur? Bukan saja belum ditarik mundur, bahkan Kun Liongong sudah datang sendiri. Kabarnya, setelah ia mendengar berita kematian Teng Sian Seng, waktu itu ia tertawa besar dan berkata dengan sombongnya, untuk selanjutnya di dalam dunia ini sudah tidak ada orang lagi yang dapat menandingi diriku. Siang Kuan Kiai berpikir sejenak, kemudian berkata, ucapannya itu meskipun agak sombong, tetapi sebagian. Memang benar. Dan setelah Kun Liongong berada di sini, apakah sudah pernah bertempur dengan orang golongan pengemis? Dia agaknya takut terjebak oleh Teng Sian Seng, maka tidak berani masuk terlalu dalam. Kalau begitu, kedudukan kita dengannya saat ini masih tetap berhadap-hadapan? Aku sudah minta bantuan kepada dua orang tingkatan tua golongan pengemis, yang sudah mengasingkan diri sekian lama dan tidak menyampuri urusan dunia Kang Ong, apabila keadaan memaksa, kita terpaksa melakukan pertempuran total dengan Kun Liongong. Tanda petik. Dalam urusan ini kita tidak boleh berlaku gegabah, sia ote pikir tindakan Kun Liongong ini barangkali sudah dipikirkan oleh Toako, entah sudah dibuatkan rencananya atau tidak. Justru karena itu, maka aku akan rundingkan denganmu, sebelum menutup mata, atau dalam surat peninggalan Teng Sian Seng, apakah pernah membicarakan denganmu atau meninggalkan rencananya untuk menghadapi Kun Liongong itu. Lama Xiang Kuan Kiai berpikir, kemudian berkata, tentang ini sia ote sudah tidak ingat lagi, biarlah sia ote pikir lagi sebentar. Di masa hidupnya, Sian Seng perhitungannya belum pernah meleset. Aih, andai ya bisa hidup beberapa tahun lagi. Pada saat itu tiba terdengar siulan panjang. Wajah kau yang tong berubah, katanya. Suara itu datangnya seperti dari pos penjagaan ketiga, apakah Kun Liongong sudah naik ke atas gunung? Tanda petik. Sementara itu sesosok bayangan orang berkelebat lari ke arah mereka. Kedatangan orang cepat sekali, sebentar saja sudah berada di hadapan Ouyang Tong, orang itu bukan lain daripada si kacung kiri Tio Hong. Apa ada kabar penting? Tanya Ouyang Tong sambil mengerutkan keningnya. Ada orang berusaha naik ke atas gunung karena udara gelap, kita tidak tahu siapa, demikian Tio Hong memberikan laporannya. Kalau sudah tidak tahu jelas siapa orangnya, mengapa tidak dirintangi? Menurut kabar yang hamba dengar, orang itu agaknya berkepandaian tinggi sekali, hingga tiada orang yang sanggup merintangi. Tahukah berapa banyak orang yang datang itu? Agaknya cuma dua-tiga orang saja. Kabarnya orang itu gesit sekali gerakannya. Pada saat itu, angin gunung meniup kencang, hingga awan gelap tersapu bersih, rembulan memancarkan sinarnya lagi. Ouyang Tong mengambil cawan arak dari mejanya dan berkata kepada Siang Koan Kie, Saudara Siang Koan, marilah kita minum kering. Siang Koan Kie setelah mengucapkan terima kasih lalu tengah araknya sampai kering. Awan gelap telah tersapu bersih, kini keadaan terang-benderang, Tuhan agaknya membantu kita, harap Saudara Siang Koan duduk dulu sebentar, Aku hendak pergi melihat, entah siapakah yang datang. Mengapa Pangcu tidak ajak Siya Ote pergi bersama-sama, sudah berapa bulan Saudara tidak dapat beristirahat. Dengan tenang, aku sebetulnya tidak ingin mengganggu lagi. Kalau Pangcu pergi, Siya Ote berdiam seorang diri di sini, juga merasa tidak enak, ada lebih baik Siya Ote turut Pangcu. Kalau begitu, marilah kita sama pergi melihat. Tio Hang yang bertindak sebagai penunjuk jalan, bertiga meninggalkan tempat tersebut. Saat itu rembulan terang, salju di atas gunung nampak keputihan, dari jauh seperti tanah berlapis kapas putih. Tiba dari kaki gunung sebelah kiri terdengar suara siulan panjang. Aoyang Tong berkata sambil menunjuk tempat dari mana datangnya suara itu, di tempat itu aku sudah memasang 12 pos penjagaan menggelap. Dari suara itu, orang agaknya sudah memasuki 6 pos penjagaan. Karena tidak menampakun liongong datang melakukan penyerangan, perasaan khawatir Aoyang Tong lenyap seketika, ia memilih tempat yang ayak tinggi letaknya, memeriksa keadaan di sekitarnya. Siang Kuan Kie berdiri di samping Aoyang Tong, dengan pandangan matanya yang tajam, ia memandang di sekitarnya untuk mencari-cari apabila ada tanda yang mencurigakan. Tiba terdengar pula suara siulan, Siang Kuan Kie kini telah mendengar nyata, bahwa suara itu datangnya dari arah yang terpisah kira beberapa puluh tombak dari suara yang duluan. Suara itu kemudian terdengar saling susul. Jelaslah sudah bahwa anak buah golongan pengemis yang bersembunyi di sekitar lembah gunung sudah dapat melihat jejak musuh, tetapi mereka tidak berhasil merintanginya, hingga memberi tanda dengan suara siulan yang sudah ditentukan iramanya. Aoyang Tong berpaling dan berkata kepada Siang Kuan Kie. Entah siapa yang mempunyai kepandayan demikian tinggi, beberapa pos penjagaan ternyata tidak berhasil merintanginya. Aih, orang itu apabila orangnya Kun Liong Ong, walaupun bukan Kun Liong Ong sendiri, ditilik dari ilmunya meringankan tubuh, sudah cukup untuk menandingi aku. Suara siulan itu berbunyi semakin gencar dan semakin dekat. Kemudian terdengar suara bentakan orang. Siapa yang sangat nyata, agaknya datang dari tempat penjagaan tidak jauh dari situ. Aoyang Tong meskipun sikapnya masih tenang saja, tapi dalam hatinya penuh ketegangan. Cepat sekali kedatangan orang itu, 12 pos penjagaan sampai tidak berhasil merintangi, nampaknya orang itu sedang menuju kemari. Dugaan Pangcu memang benar, berkata Siang Kuan Kie. Di bawah sinar rembulan, tampak beberapa sosok bayangan orang muncul dari tempat gelap dengan pedang terhunus. Jelaslah bahwa orang golongan pengemis yang ditugaskan menjaga di sekitar gunung itu, ketika menampak musuh datang semakin dekat, segera merintanginya dengan gigih. Siang Kuan Kie dapat lihat dengan nyata bahwa orang dari golongan pengemis yang berusaha merintangi majunya musuh, jumlahnya ada enam orang. Aoyang Tong dengan sikap serius menyaksikan orangnya yang sedang menghadapi musuh. Tiba sesosok bayangan orang lompat melesat menyerbu ke dalam barisan orang dari golongan pengemis. Sungguh berani, demikian Aoyang Tong memuji tanpa sadar. Sebentar terlihat bergeraknya bayangan orang, dua bayangan nampak keluar dari rombongan dan lari menuju ke perkampungan. Dua orang itu bergerak sangat gesit, dalam waktu sekejap mata, sudah berhasil menjatuhkan orang-orang yang coba merintangi diri. Wajah kau yang tong berubah, katanya dengan suara berat, aku hendak menemui orang itu. Baru saja ucapan itu keluar dari mulutnya, orangnya sudah lompat melesat menyambut kedatangan orang itu. Pangcu tunggu dulu, sia ote ikut, demikian siang Kuan Kie berseru, kemudian menyusul Aoyang Tong. Kedua pihak bergerak sama cepatnya, sebentar saja sudah saling berhadapan, dari antara orang yang datang itu, tiba terdengar suara. To'ako. Siang Kuan Kie sudah mendapat kenyataan bahwa orang yang baru datang itu adalah Wan Hao. Ia juga merasa girang, maka segera menyambutnya sambil berseru, Saudara, apakah kau datang seorang diri, sejenak ia berdiam, dalam hatinya berpikir, aku tadi melihat ada dua orang, perlu apa aku harus menanya lagi. Sementara itu, sesosok bayangan orang dengan cepat sudah berada di samping Wan Hao dan berkata, Masih ada aku, kita datang hendak menengok siang Kuan to aku. Siang Kuan Kie memberi hormat dan berkata sambil tertawa, Nona Nie. Nie So'at Kieo bersenyum manis, tidak menyaut. Aoyang Tong berkata kepada anak buahnya yang berdiri di sekitar tempat itu, dua saudara ini, semuanya adalah tetamu terhormat dari golongan pengemis kita, kalian lekas mundur, masing melakukan tugas di tempat sendiri. Orang itu lalu mengundurkan diri, hingga dalam waktu sekejap sudah pada kembali ke tempat masing. Kami tidak tahu kedatangan saudara berdua berkata Aoyang Tong sambil memberi hormat. Mari ku perkenalkan, berkata siang Kuan Kieo sambil menarik tangan Wan Hao, saudarawan, ini adalah kau yang pangcu. Wan Hao memberi hormat dan berkata, Aoyang pangcu. Baru beberapa bulan ia pergi, bicaranya sudah banyak lancar. Kita sudah bertemu beberapa kali, mungkin saudara masih ingat, berkata Aoyang Tong sambil membalas hormat. Ya, ya, masih ingat. Bicaranya meski sudah agak kelancar, tetapi jika terlalu banyak bicara, masih gelagapan. Siang Kuan Kieo berkata sambil menunjuk Nih Soat Kieo. Ini adalah Nona Nih Soat Kieo. Aoyang Tong segera ingat pesan Teng Soan, maka buru memberi hormat dan berkata, Nona Nihye, kami sudah lama dengar dan mengagumi nama Nona. Nihye Soat Kieo terkejut, tetapi hanya sesaat saja, sudah tenang kembali, katanya sambil tertawa. Siaoli sudah lama dengar pangcu, sungguh beruntung malam ini bisa berjumpa. Di rimba ini sudah sedia sedikit arak dan barang hidangan, bagaimana kalau kita mengobrol di sana sambil minum berkata Aoyang Tong. Nihye Soat Kieo memandang Siang Kuan Kieo sejenak, sambil tertawa, aku hendak memberitahukan padamu suatu berita. Berita apa tanya Siang Kuan Kieo? Aku sekarang boleh tidak usah mati, jarum pelekat tulang itu sudah berhasil ku keluarkan. Ku haturkan selamat padamu berkata Siang Kuan Kieo. Nihye Soat Kieo tiba menghela nafas dan berkata, berdiam di gunung tenang dan tentram, Siaoli sebetulnya tidak ingin terjun ke dunia yang ramai lagi, tetapi saudaramuan itu dan aku sendiri selalu masih ingat dirimu. Tanda petik. Wan Hau tiba memotong ucapan Nih Soat Kieo, katanya, benar, benar, nona Nihye selalu teringat kau, tidak bisa melupakan. Tanda petik. Sebagai seorang jujur, Wan Hau tidak bisa berpura-pura, ia berkata apa adanya sejujurnya. Mulkan Nih Soat Kieo merah mendadak, katanya, mengapa kau mengoceh tidak karuan? Wan Hau melengak, ia merasa bingung, tidak bisa menjawab. Awoyang Tong kuatir pembicaraan menjadi melantur tidak karuan, buru ajak tetamunya ke dalam rimba untuk minum arak. Dengan menarik tangan Wan Hau, Siang Kuan Kieo berkata, Saudara, mari kita minum arak. Ketika empat orang itu tiba dalam rimba, di atas meja sudah disediakan barang makanan dan minuman. Setelah masing memilih tempat duduk, Awoyang Tong bertanya, kali ini nona turun gunung, entah hendak menuju ke mana? Siyaolia ibarat layangan yang putus talinya dalam dunia yang bebas ini, belum menentukan jejaknya, menjawab Nih Soat Kieo. Kalau nona tidak merasa bahwa kekuatan golongan pengemis terlalu kecil, kami merasa senang apabila nona sudi tinggal dalam golongan kami, berkata Awoyang Tong. Nih Soat Kieo semula terkejut, kemudian tertawa dan berkata, Dewasa ini golongan pengemis sedang berhadap-hadapan dengan sedangkan aku adalah anak pungut Kun Liongong. Kami tidak berani memaksa nona melawan kekuatan Kun Liongong. Nih Soat Kieo berpikir sejenak, tiba muka, matanya menatap Siang Koan tanya padanya. Saudara Siang Koan, adikmu ingin ajukan beberapa pertanyaan entah itu pantas atau tidak? Katakan saja, aku bersedia mendengarkan, jawab Siang Koan Kie. Apakah Saudara Siang Koan sudah masuk menjadi anggauta golongan pengemis? Awoyang Tongburu mendahului menjawab, Saudara Siang Koan Kie masih berkedudukan sebagai tamu, mau pergi atau berdiam di sini, terserah dia sendiri. Dia mempunyai kebebasan untuk memilih. Bagaimana andai kata Siang Koan berdiam di sini? Sudan tentu sama dengan Saudara Siang Koan, terserah kesenangan nona sendiri. Nih Soat Kieo mengawasi Siang Koan Kie dan berkata sambil tertawa, aku dengan Saudara Muan pulang ke tempat kelahirannya, di sana aku menemukan jenazah dua orang luar biasa dari tingkatan tua. Siang Koan Kie tiba teringat belati emas dan jaring sutra di dalam goa waktu itu, meskipun ia tidak berani menjamah jenazah itu, namun demikian hal itu terus berkesan dalam otaknya, dan kini setelah mendengar perkataan Nih Soat Kieo, apa yang pernah disaksikannya itu telah terbayang kembali. Nih Soat Kieo melanjutkan penuturannya, aku dengar cerita saudaramu, katanya kau sudah pernah melihat dua jenazah itu. Memang benar, karena itu ada jenazah orang dari tingkatan tua, aku tidak berani mengganggunya. Kau ternyata seorang ksatria jantan, ah, kau pandai memuji orang. Apakah kau pernah melihat barang peninggalan yang berada di samping jenazah itu? Ya, pernah melihat, tetapi aku tidak tahu asal-usulnya, benda itu menjadi kesukaan setiap orang, baiklah tidak. Usahku katakan. Aoyang Tong tiba bangkit dari tempat duduknya dan berkata, aku hendak pergi sebentar, kalian duduk saja dulu. Silahkan, berkata Nih Soat Kieo. Aoyang Tong tersenyum meninggalkan tetamunya. Di tempat yang luas itu kini tinggal Siang Koan Kie, Nih Soat Kieo dan Wan Hao bertiga. Wan Hao berhati jujur, meskipun selalu memikirkan Siang Koan Kieo, tetapi ketika bertemu muka, ia tidak tahu bagaimana harus menyatakan perasaannya. Sedangkan Nih Soat Kieo sekalipun dalam hati banyak kata ingin dicurahkan, tetapi saat itu juga mendadak menjadi bungkam. Dengan demikian, hingga bertiga duduk berdiam bagaikan patung. Akhirnya Wan Hao yang memecahkan kesunyian, ia berkata, To'ako, ketika kita berdiam di dalam gunung. Penghidupan itu meskipun senang, tetapi hatiku selalu memikirkan kau. Karena bericaranya masih kurang lancar, ia tidak dapat mencapaikan maksud dalam hatinya. Oh, demikian dengan aku, juga selalu memikirkan kalian, berkata Siang Koan Kie. Nih Soat Kieo tiba tersenyum dan berkata, Kita datang kemari mencari kau, tahukah kau apa sebabnya? Siang Koan Kieo berpikir sejenak, kemudian berkasa sambil tertawa. Tidak tahu. Keadaan dunia Kieo pada dewasa ini, hanya kun liongong dan golongan pengemis yang paling kuat. Dua jago yang sama kuatnya, sudah tentu tidak bisa hidup bersama, dan sudah tentu pula akan timbul pertempuran. Dua musuh yang kekuatannya berimbang itu, barangkali tidak cukup dengan waktu dua atau tiga tahun untuk mendapatkan keputusan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Menurut perhitungan, kun liongong lebih kuat sedikit, tetapi pihak golongan pengemis diam mendapat bantuan dari golongan sembilan partai besar. Bersambung. Bab 9. Nih Soat Kieo menengadah memandang rembulan di langit, menarik napas panjang, kemudian berkata pula. Kau bukan orang dari golongan pengemis, juga bukan anak buah kun liongong, perlu apa turut campur urusan ini, sebaiknya hidup di atas gunung bersama-sama kita, menuntut penghidupan tenang tenteram. Kedatanganmu sudah terlambat, berkata siang kuan kiai sambil menghela napas. Bagaimana terlambat? Teng Soan, yang dipandang sebagai tiang dan pahlawan golongan pengemis sudah meninggal dunia. Teng Soan sudah meninggal dunia, ada hubungan apa denganmu? Di saat ia akan menutup mata, ia telah meminta padaku supaya aku membantu golongan pengemis melawan kekuatan kun liongong. Apa kau telah terima baik akan permintaannya? Sudah tentu telah ku terima, atas kebaikan kalian berdua, terpaksa aku tidak dapat memenuhi. Orang yang paling ditakuti oleh kun liongong justru Teng Soan, dan kini Teng Soan sudah meninggal, dalam dunia ini barangkali sudah tidak ada orang lain lagi yang mampu menundukan kun liongong. Ada sih ada, tetapi, barangkali orang itu tidak mau melepaskan penghidupannya yang tenang, untuk menceburkan diri lagi ke dalam dunia kengong. Siapa orangnya yang kau maksudkan itu orang itu adalah kau sendiri. Niai Suat Kiao tersenyum kemudian berkata, aku mempunyai kepandayan apa, sampai mendapat penghargaan begitu tinggi? Kecuali kau, di dalam dunia ini susah dicari orang yang sanggup melawan kun liongong. Perlu apa kau bersendagurau demikian rupa padaku ucapan ini dengan sejujurnya aku tidak bersendagurau. Denganmu? Hmm aku tahu, pasti adalah Teng Soan itu yang mengoceh tidak karuan, sehingga perlu miremit diriku. Di masa hidupnya ia sebagai seorang yang bijaksana, di waktu mati ia akan menjadi pahlawan, kepintarannya dan kecerdikannya, jarang ada di dunia kengong, kita seharusnya menghargainya sebagai seorang pahlawan kebenaran. Pahlawan kebenaran, ya, pahlawan kebenaran. Ada lantaran apa hubunganmu pribadi dengan Teng Soan maka kau berdiam di golongan pengemis. Dia tidak memaksaku untuk tinggal di golongan pengemis, sekalipun sekarang ini aku berada di golongan pengemis, itu juga atas dasar kerelaanku sendiri. Kau, tidak mau menuntut penghidupan yang tenang dan tenteram perlu apa menceburkan diri dalam kekeruhan dunia kengong ini. Jikalau setiap orang semua berpikir seperti kau bukankah rimba persilatan ini seolah kita berikan kepada Kun Leong Ong sehingga ia meraja lelah dan berlaku sewenang. Orang yang terlibat dalam kancah pertikaian dan berebut nama dan harta, itu adalah karena ambisinya yang terlalu besar, kau yang tidak ingin berebut nama dan kekayaan untuk apa kau berbuat bagi kepentingannya orang lain? Umpama Teng To Ako yang hanya merupakan seorang pelajari yang lemah, sedikit pun belum pernah belajar ilmu silat, ia berdiam dalam tempat pengasingan dirinya dan menuntut penghidupan di atas gunung yang tinggi, setiap hari pekerjaannya hanya bertekun membaca atau pesiar dengan binatang-binatang hutan, jauh sekali pikirannya untuk mencampuri urusan dunia kengong, tetapi mengapa Kun Leong Ong masih tidak mau melepaskannya? Apalagi kau di matanya Kun Leong Ong sudah dipandang sebagai pengkhianat, satu hari apabila Kun Leong Ong berhasil merebut kekuasaan rimba persilatan, sekalipun kau sembunyi di ujung langit, ia barangkali juga masih tetap akan mencari sampai dapat. Apabila aku mendapat kesempatan belajar tiga tahun lagi, sekalipun Kun Leong Ong dapat menundukan aku, aku juga tidak takut. Tiga tahun. Ya, waktu tiga tahun sudahlah cukup, tidak perlu di dunia kengong ada perubahan apa, semua tidak akan memengaruhi kita. Siang Kuan Kie nampaknya bingung, katanya lambat, aku tidak percaya Kun Leong Ong tidak akan mencari kau. Walaupun Kun Leong Ong dapat menemukanku, dia tidak akan tahu diri dan mundur dengan sendirinya. Maaf aku tidak mengerti maksud dalam perkataanmu itu, aku dengar saudara Wan Bu pernah berkata kepadaku. Katanya kau sudah pernah melihat tiga benda pusaka rimba. Persilatan. Tidak pernah kejadian seperti itu, berkata Siang Kuan Kie sambil menggelengkan kepala. Aku lantaran mencari jejak tiga benda pusaka itu harus menyaru dan menyusup ke gedung keluarga Pan. Perkara ini, sudah lama aku tahu. Di bawah perintah dan paksaan ayah angkatku Kun Leong Ong, aku telah menggunakan berbagai akal untuk mencari tiga benda pusaka itu. Orang keluarga Pan dari atas hingga ke bawah, telah ku kompres dengan berbagai care dan kekerasan, sehingga timbul kacau balau, tetapi sebegitu jauh tidak berhasil menemukan benda itu. Apakah kau sudah menemukan tiga benda itu dengan tanpa disengaja? Benar, saudarawanmu mengajak aku pesiar ke suatu tempat, tak ku duga bahwa tiga benda pusaka yang menggemparkan iimba persilatan, ternyata berada di dalam gua batu itu. Kau maksudkan, apakah dalam gua di mana ada terdapat gua jenazah dari tingkatan tua itu? Benar, beberapa puluh tahun berselang, mereka berdua sama merupakan orang kuat dalam rimba persilatan yang namanya menggemparkan dunia Kang Ong, oleh karena satu sama lain ingin mendapatkan sendiri benda pusaka itu, sehingga terjadilah saling membunuh sendiri. Itu adalah suatu tempat yang penuh misteri. Benar, air kolam di dalam lembah gunung itu agaknya sudah mendapat hawa majijat dari alam, benar merupakan suatu tempat yang baik untuk mengasingkan diri, kita di sana. Nieswat Kiar melihat siangkan Kiar tersenyum, ia tidak melanjutkan ucapannya karena ia merasa terselolidah dengan mengucapkan perkataan kita, hingga pipinya merah seketika, sambil setengah bergurau ia menegur. Kenapa kau ketawa? Kau ini nakal sekali. Kau teruskanlah. Aku sedang enak mendengarkan, tempat itu sebetulnya merupakan tempat yang sangat baik, jikalau kita perbaiki, meskipun kita tidak boleh katakan seperti indahnya Taman Firdaus, tetapi untuk tempat tinggal sesungguhnya tepat sekali, hanya saudara Wanmu sering menyebut-nyebutkan, aku. Tanda petik. Tiba Nieswat Kiaro merasa malu, hingga menundukkan kepalanya. Di bawah penerangan sinar rembulan, siangkan Kie dapat menampak tegas bagaimana paras Nieswat Kiaro nampak kemaluan, sehingga seperti anak gadis yang sedang berhadapan dengan kekaasihnya, hingga sesaat itu pikirannya tergoncang, dalam hatinya berpikir, orang perempuan benar gampang berubah, setengah tahun berselang ia masih merupakan seorang iblis perempuan yang sangat kejam dan hati dingin serta bertangan ganas, tak disangka sekarang ia telah berubah demikian lemah lembut dan pemaluan. Nieswat Kiaro yang tengah melirik kepada siangkoan Kie, telah melihat pemuda itu sedang memandang dirinya demikian rupa, dalam hati timbulah suatu perasaan manis yang belum pernah ia rasakan pikirnya diam, kiranya dia terhadapku bukan tidak ada perhatian sama sekali. Pada saat itu tiba terdengar Wan Hao membuka mulut, To'ako, marilah pulang bersama kita, nona Niai sering menyebut namamu, jikalau kau menerima baik permintaan kita, kita boleh tinggal bersama, pasti sangat gembira. Dengan susah payah ia baru dapat mengeluarkan serentetan perkataannya itu, yang dianggapnya cukup baik dan mengharap dapat menggerakkan hati siangkoan Kie. Siangkoan Kie menarik napas panjang, ia dongakan kepala memandang bulan di langit, dengan suara agak parau ia berkata, Aku merasa berterima kasih atas kebaikan kalian berdua, Nieswat Kiao yang semenjak tadi memperlihatkan siangkoan Kie, telah melihat bahwa di wajahnya menunjukkan beberapa kali perubahan, hingga hatinya merasa cemas, tanyanya, Apa? Apakah kau ada maksud hendak merebut kedudukan di dunia Kang O, dan hendak melakukan pekerjaan besar dalam rimba persilatan? Siangkoan Kie menghela napas. Belum lagi ia menjawab sudah didahului oleh Nieswat Kiao. Sekalipun kau ada maksud hendak mencari nama, tetapi dewasa ini saatnya belum tepat, baikina untuk sementara kau berdiam dulu dengan kita di tempat yang indah ini, berlatih beberapa tahun lagi kepandayanmu, barulah keluar lagi rasanya juga masih belum terlambat. Bukan aku ngomong besar, waktu tiga tahun ku tanggung kepandayanmu akan mendapat kemajuan besar, untuk melawan Kun Liong O bukanlah soal besar, ditambah lagi dengan bantuanku dan bantuan Wan Hao untuk menjagoi rimba persilatan hanya soal waktu lagi saja. Nonani Yee, kau telah salah paham. Aku tidak mempunyai ambisi demikian besar. Apakah kau benar hendak membantu golongan pengemis, yang berarti bekerja untuk kepentingan orang lain? Aku sudah menianggu piteng toaku untuk membantu golongan pengemis, apakah harus ku tarik kembali janjiku? Sekalipun kau bermaksud demikian, tetapi tenagamu tidak sanggup untuk mencapai maksudmu. Siang Kuan Kie mendadak bangkit dan menjura dalam, kemudian kerkata, justru karena itulah maka perlu aku minta bantuanmu. Nie Swat Kiao menggelengkan kepala dan berkata, baik mengenai soal tipu muslihat dan siasat peperangan, maupun kepandayan ilmu silat, dewasa ini aku masih bukan tandingan Kun Liong O. Siang Kuan Kie merasa bahwa tugas untuk mewujudkan pesan terakhir tengsoan sangatlah berat baginya. Malam itu, apabila tidak berhasil memujuk Nie Swat Kiao menerima baik permintaannya dan membiarkan ia berlalu, entah berapa lama, baru bisa bertemu lagi. Tetapi, suruh ia minta rasanya berat, maka ia merasa serba salah, sehingga berdiri tertegun bagaikan patung. Nie Swat Kiao memandangnya sekian lama, kemudian menegur padanya. Kau kenapa? Aih, aku memang sudah tahu nona sudah lama berada di samping Kun Liong Ong, setidaknya sudah dipengaruhi oleh wibawanya sehingga masih merasa takut. Jadi, semua perkataanku tadi sebetulnya merasa berlebihan. Hei, bagus sekali. Kau pikir hendak menggunakan akal untuk memancingku? Pendirianmu sudah teguh, sekalipun dipancing dengan akal apapun rupanya tak akan ada gunanya. Kau bisa mengerti, itu bagus. Siang Kuan Kie tiba tertawa terbahak, suara tertawanya itu sampai mengejutkan burung di dalam rimba hingga pada berterbangan. Mengapa kau ketawa? Perhitungan Toa Koku itu, selamanya belum sering meleset, tak disangka perhitungannya yang terakhir sesaat hendak menutup mata, ternyata keliru. Apa dia kata? Dia kata, bahwa dalam dunia pada dewasa ini hanya kecerdikan dan kepandaya nona, yang dapat mengimbangi kepandayaan dan kepintaran Kun Liongong. Demikian tinggi Teng Sian Seng menghargai diriku, aku merasa sangat beruntung. Tetapi dia sudah salah hitung dalam satu perkara. Perkara apa? Keberanianmu. Dia telah lupa bahwa kau dibesarkan dalam bawah asuhan Kun Liongong, kepandayaan ilmu silatmu adalah warisannya, kepintaran dan akal mengatur siasat adalah didikannya. Kepandayaan ilmu silatku memang dia yang mendidik, tetapi kalau tidak mendapat petunjuk dari orang lain, susah untuk mengatasi dia. Tetapi kepintaran dan kecerdasan sesuatu orang, tergantung dari bakat dan otaknya sendiri, asal mengerti caranya mengatur siasat peperangan, untuk mengimbangi kepintarannya, bukanlah soal susah. Golongan pengemis mempunyai banyak tenaga orang kuat, dalam hal mengadu kekuatan, belum tentu dikalahkan oleh Kun Liongong. Sebagai manusia biasa, Niai Swat Kiao tidak bisa terlepas dari pengaruh perasaan ingin mendapat menang dari semua lawannya, ambisinya perlahan berkobar oleh kata Siangko An Kie, katanya sambil tertawa. Pertempuran antara golongan dengan golongan partai dengan partai, tidak dapat dibandingkan dengan pertandingan perseorangan, pertempuran yang menggunakan berbagai senjata, sampai pun air atau api dan senjata gelap yang aneh, semua ini tergantung kepandayan mengatur siasat, jikalau dengan mengandalkan kekuatan seseorang, itu berarti cuma mencari mati sendiri. Betapapun kuatnya kau, juga hanya seorang wanita saja. Untuk merundingkan siasat di atas kertas, mungkin cukup banyak pengetahuanmu, tetapi apabila berhadapan dengan musuh benar di medan perang, barangkali susah untuk bertanding dengan kaum pria. Kau tidak perlu mengobarkan napsuku dengan omong kosong. Pertemuan kita malam ini, aku belum tahu kapan bisa bertemu lagi. Kau akan mengasingkan diri dari dunia Kang O, pembicaraan kita ini hanya merupakan pembicaraan iseng untuk melewatkan waktu senggang saja. Sebetulnya Aoyang Tong juga belum tentu benar suka menyerahkan nasib seluruh anak buahnya di tangan seorang wanita. Kalau begitu dia belum kenal baik sesuatu orang. Mustahil, aku tidak percaya dengan mengandalkankah seorang wanita lemah, benar bisa memimpin ratusan bahkan ribuan orang gagah dari golongan pengemis. Sayangkah bukan Aoyang Tong, kalau aku Aoyang Tong bagaimana? Kalau Aoyang Tong, aku akan meminjam hakmu untuk menjalankan pimpinan selama beberapa bulan saja. Pada saat itu, tiba terdengar suara tertawa bergelak, kemudian disusul oleh katanya. Nonanie tak perlu meminjam, tanda perintah pelat emas golongan pengemis, semua sudah berada di sini. Sementara itu, Aoyang Tong telah berjalan menghampiri, dalam tangannya membawa sebuah kotak yang terisi pelat emas. Nie Swat Kiao terkejut, katanya. Bagaimana pangcu demikian sungguh? Si Aoyang Tong hanya main saja. Dengan kedua tangan mengangkat tinggi kotak yang dibawanya Aoyang Tong berkata. Dalam kotak ini terisi sembilan muka pelat tembaga, boleh digunakan untuk memerintahkan semua anak buah golongan pengemis termasuk 48 pasukan berani mati dan pasukan hulu balang. Dan tiga pelat emas ini, adalah tanda perintah tertinggi dalam golongan pengemis kita, termasuk Aku Aoyang Tong sendiri dan dua anggauta sesepuh si Gagu dan si Tuli, juga harus dengar perintah ini. Nie Swat Kiao berkata sambil menggelengkan kepala, ini bagaimana aku berani terima. Sebaiknya pangcu tarik kembali. Siang Kan Kiao sementara itu berpikir, pada saat dan keadaan seperti ini, apabila ia menolak lagi, barangkali susah mendapat kesempatan lagi untuk mengajak dia membantu golongan pengemis. Ia lalu berkata dengan sikap sangat menghormat, dengan kedudukan Aoyang Pangcu selaku pemimpin, tidaklah mungkin akan menggunakan tanda kekuasaannya yang sedemikian tinggi untuk bermain denganmu. Justru karena tanda kekuasaan pelat emas yang sangat berharga itu, maka aku tidak berani menerimanya, berkata Nie Swat Kiao. Apa? Apakah ucapan yang baru saja keluar dari mulutmu tadi, sudah kau lupakan? Demikian serius kau anggap? Perkara besar dalam merimba persilatan, bagaimana boleh dibuat main? Nie Swat Kiao menyaksikan sikap Siang Kan Kiao demikian serius dan setiap patah katanya demikian sungguh, ia merasa mendongkol, tetapi juga merasa geli. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berkata, Dengan kedudukan apa kau menegur demikian rupa kepadaku? Siang Kan Kie melongot, tidak bisa menjawab. Kau bukan orang dari golongan pengemis, dengan hak dan kedudukan apa kau berlaku demikian serius, berkata Nie Swat Kiao. Atas perantaraan Toa Koku, aku masuk menjadi anggauta golongan pengemis. Benarkan keteranganmu ini. Hanya, karena Aoyang Pangcu merendahkan diri, baru mengatakan padamu bahwa aku masih berstatus sebagai tetamu. Kalau aku memerintahkan kau melakukan sesuatu tugas, harus menggunakan tanda kekuasaan pelat tembaga atau pelat emas. Seng Kan Kie bingung tidak bisa menjawab, ia berpaling memandang Aoyang Tong. Aoyang Tong lalu berkata, Dengan berkedudukan sebagai tetamu, Saudara Seng Kan mencurahkan tenaga membantu golongan pengemis, andai kata ia benar suka masuk menjadi anggauta kita, seharusnya juga perlakukan dia menduduki kedudukan tinggi. Aku hanya ingin menanya padanya, dengan perintah tanda emas ini atau tidak? Seng Kan kia diam berpikir, Perempuan ini benar lihai, aku memancing padanya masuk perangkap, kini sebaliknya malah ia menyeret aku masuk ke dalam perangkapnya, nampaknya aku tidak dapat terlepas lagi. Sudah tentu harus menurut, sekalipun terjun ke lautan api, juga tidak boleh menolak, demikian katanya. Nyesuat kia o memandang pelat emas di dalam kotaknya bertanya pada Aoyang Tong dengan suara perlahan. Kalau memerintahkan anggauta yang menjabat kedudukan tinggi, harus menggunakan tanda emas atau tembaga? Aoyang Tong memandang Seng Kan kiai sejenak, dalam hati makin merasa serba salah, karena Seng Kan kiai di dalam golongan pengemis kedudukannya masih sebagai. Ketamu, baik tanda emas maupun tembaga, dia boleh tidak menghiraukan, maka sesaat itu ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Nyesuat kia o tersenyum dan berkata, Pangcu simpan kembali tanda emasmu ini, sia o liai hendak minta diri. Matanya mengawasi Seng Kan kiai dan berkata padanya, sia-sia semua usahamu, tetapi aku masih tetap berterima. Kasih atas budimu yang pernah menolong jiwaku di tempat. Kediaman kita, selamanya terbuka pintu untukmu, jikalau kau sudah merasa bosan penghidupan dunia Kang O, datanglah ke sana, ia berdiam sejenak, atau jikalau kau ada maksud untuk memperkembangkan kepandayanmu, atau mendirikan partai sendiri, untuk mencari nama di dunia Kang O, aku dan saudarawanmu, semua akan turun gunung untuk membantumu, sekalipun mati kita tidak akan menyesal. Seng Kan kiai merasa cemas karena memikirkan pesan Teng Soan, dan pesan itu rupanya akan gagal, maka ia buru berkata kepada Aoyang Tong. Pang Cu tidak usah terlalu memandang muka diriku, si Aotei sudah menjadi anggauta mana boleh tidak menurut perintah. Aoyang Tong diam mengeluh, kemudian berkata, untuk memerintahkan orang berkedudukan tinggi dalam. Golongan kita harus menggunakan tanda pelat emas. Bagaimana andai kata minta Pang Cu keluar sendiri untuk menghadapi musuh. Sama juga, harus menggunakan tanda pelat emas. Nies Wat Kiao mengambil pelat emas dari kotak dan berkata, jikalau aku mengeluarkan perintah dengan tanda kekuasaan pelat emas ini, minta kau menyerahkan kedudukan Pang Cu mu, bagaimana? Dalam hal ini, harus mengadakan rapat para Kok Cu, Tong Cu dan anggauta sesepuh untuk membicarakan soal ini, setelah diambil keputusan, lalu mengadakan lagi rapat anggauta, untuk memilih seorang dianggap memenuhi syarat serta dapat diterima oleh semua anggauta, untuk memegang jabatan pemimpin. Demikian berdelit prosedurnya. Ini adalah peraturan yang sudah ditetapkan oleh golongan pengemis sejak diberdirikannya. Jikalau aku menggunakan perintah tanda emas ini, untuk memerintahkan salah satu anggauta mati. Kecuali aku sendiri, yang lainnya semua harus menurut perintah. Nyesuat Kyao mengangkat tinggi tanda emas itu ke atas, dan berkata dengan suara nyaring. Syang Kuan Kya dengar perintah. Syang Kuan Kya diam mengeluh, tetapi ia tidak berani menolak, dengan tindakan lebar ia maju dan berkata sambil membongkokkan badan memberi hormat. Teocu Syang Kuan Kya menunggu perintah. Nyesuat Kyao mengawasi dan berkata kepada Aoyang Tong, aku akan menerima 12 tanda kekuasaan ini, entah apa kedudutkanku dalam golongan pengemis. Menggantikan jabatan Teng Soan, selaku penasehat dalam golongan pengemis. Sampai di mana hak dan kekuasaan seorang sebagai penasebat? Berkuasa atas 12 tanda perintah, kedudukannya hanya di bawah ketua seorang saja. Kalau begitu, kedudukan itu tinggi sekali. Di bawah seorang, tetapi di atasnya ribuan orang, bagaimana andai ada anggota yang tidak mau menurut perintahnya? Peraturan dalam golongan kita sangat keras, belum pernah ada anak buannya yang berani melawan perintah, barang siapa yang berani melawan perintah, barang siapa yang melanggar peraturan atau menentang perintah, harus mendapat hukuman berat. Nye Soat Kiao dengan mendadak mengeluarkan perintahnya. Siang Kuan Kie mulai saat ini diangkat sebagai pelindung pribadi penasehat golongan pengemis, di dalam bertugas sebagai petugas, di luar bertindak sebagai kusir kereta atau kuda. Siang Kuan Kie melengak, ia berkata sambil membongkokkan badan, Siang Kuan Kie menerima baik perintah itu. Pelahan ia menerima tanda perintah pelatmas, kemudian diterimakan kembali dengan kedua tangannya. Nye Soat Kiao menerima kembali tanda itu, lalu dimasukkan ke dalam kotak, sambil mengawasi Aoyang Tong. Ia berkata, Pangcu, bolehkah aku minta sedikit keterangan untuk orang yang masuk menjadi anggota, masih memerlukan tata care apa lagi? Nona menggantikan jabatan penasehat dalam perkumpulan, kedudukan itu hanya di bawah ketua maka harus melakukan upacara bersumpah, menjawab Aoyang Tong. Nye Soat Kiao menghela nafas perlahan, menerima kotak dari tangan Aoyang Tong dan berkata, terserah bagaimana Pangcu hendak mengaturnya, Siyaoli menurut. Malam ini sudah agak kelarut, sebaiknya Nona lekas beristirahat, besok setelah aku siapkan, kuundang Nona untuk melakukan upacara sembah yang dihadapan Cong Su kita. Kalau begitu, silakan Pangcu beristirahat dulu. Aoyang Tong bersenyum dan berlalu meninggalkan mereka. Nye Soat Kiao Pura tidak melihat, ia mendongakan kepala memandang rembulan di langit, setelah Aoyang Tong sudah tidak kelihatan bayangannya, baru berkata, Malam sudah larut, kita juga harus beristirahat. Siang Kuan Kie sebetulnya ingin mengutarakan apa, tetapi mendadak merasa berat untuk mengeluarkan, hingga maksudnya dibatalkan. Ia berlalu dengan tindakan lebar. Tiba terdengar suara Nye Soat Kiao, tunggu dulu, Siang Kuan Kie merandak, berpaling dan menanya, ada perintah apa? Kita hendak mengasuh, baiklah, hamba siapkan. Nye Soat Kiao berjalan menghampiri dengan tindakan perlahan sambil berkata, tahukah apa kedudukanmu sekarang? Pelindung pribadi penasehat golongan pengemis, Nye Soat Kiao. Dan masih merangkap tugas menyediakan terapat tidur, pesuruh dan tukang kereta. Terserah apa katamu. Besok setelah kau sudah menjadi anggauta golongan pengemis dengan resmi, kau katakan lagi, demikian Siang Kuan Kie berkata sendiri. Nye Soat Kiao bersenyum dan berjalan mendahului Siang Kuan Kie. Siang Kuan Kie dan Wan Hau mengikuti di belakangnya, masuk ke perkampungan. Empat pelayan wanita muda itu sudah menyiapkan tempat tidur untuk mereka bertiga. Esok pagi sekali, baru saja Nye Soat Kiao bangun, Soat Bwe sudah membawa air untuk cuci muka, katanya. Aoyang Pangcu sudah menyiapkan meja sembahyang, dengan beberapa pembantunya yang diandalkan, sudah lama menunggu kedatangan Nona. Minta mereka tunggu lagi sebentar. Aku masih akan makan sarapan pagi, berkata Nye Soat Kiao sambil tertawa. Soat Bwe undurkan diri ke samping untuk menunggu. Nye Soat Kiao agaknya sengaja supaya Aoyang Tong dan lainnya menunggu lama, ia menyuci mukanya lambat, begitu pun dahar sarapan paginya, semua itu dilakukan hampir memakan waktu kira satu jam. Ia pikir kalau menunggu terlalu lama, Aoyang Tong seharusnya suruh orang memanggil, tetapi ia keceleh. Satu jam telah berlalu, ternyata tiada orang yang datang, sementara Soat Bwe masih berdiri di samping dengan meluruskan kedua tangannya. Sinar matahari pagi sudah masuk ke dalam kamar, Nye Soat Kiao baru bangkit lambat dan berkata kepada Soat Bwe, antar aku pergi. Setelah melalui lorong panjang, tibalah di suatu ruangan luas yang cukup untuk kira seratus orang. Dalam ruangan itu dipasang delapan lilin merah, lilin yang demikian besar, ternyata sudah tinggal pendek, mungkin sudah dinyalakan kelewat lama. Aoyang Tong dengan beberapa puluh orangnya yang terkuat, berdiri berbaris, pemimpin itu sedikit pun tidak mengunjukkan rasa marah, agaknya tidak menghiraukan perbuatan Nye Soat Kiao yang agaknya sengaja memperlambat datang. Nye Soat Kiao mengawasi barisan orang itu, ia telah melihat Siang Kuan Kia juga berada di antara orang banyak itu, hanya Nye Soat Kiao tidak tertampak, entah kemana perginya. Selagi masih memikirkan diri Nye Soat Kiao, mengucapkan sumpah sudah terhitung menjadi anggauta kita. Demikian sederhana, Su Chou kita adalah seorang berhati lapang, berjiwa besar, tidak menghiraukan peraturan yang sifatnya tetek benek. Nye Soat Kiao tiba membalikan badan, terus berjalan menuju ke meja sembahyang. Asal ia melakukan upacara sembahyang di depan meja itu, dengan terang atau dengan dia membacakan sumpahnya, sudah dianggap sebagai anggota golongan pengemis. Tetapi setelah ia berdiri di hadapan meja sembahyang, mendadak memanggil Siang Kuan Kie. Siang Kuan Kie, kau kemari. Siang Kuan Kie mengerutkan alisnya, buru menghampiri dan berkata, ada perintah apa? Kau melakukan sumpah dulu di depan Su Chou. Siang Kuan Kie tercengang dan berkata, aku sudah menjadi anggota. Aku hendak menyaksikan sekali lagi kau melakukan upacara sumpah, berkata Nye Soat Kiao kemudian mengawasi dan berkata kepada Aoyang Tong, Pang Chu, bagi anggota golongan pengemis kalau melakukan lebih dari satu kali upacara sumpah di hadapan Su Chou, apakah itu terhitung suatu pelanggaran? Sudah tentu tidak, jawab Aoyang Tong. Nah, kau sudah dengar sendiri, berkata Nye Soat Kiao kepada Siang Kuan Kie. Dengan apa boleh buat, Siang Kuan Kie melakukan upacara sumpah di hadapan meja sembahyang. Nye Soat Kiao lalu berkata, mulai saat ini, kau sudah terhitung salah satu anggota resmi dari golongan pengemis. Siang Kuan Kie dia menghela nafas dan berkata, Nona ada perintah apa? Teo Chou bersedia mendengarkan. Perasaan sedih agaknya timbul dengan mendadak dalam hati Nye Soat Kiao, katanya lambat, akhirnya kau berhasil menyeret diriku ke dalam kericuhan ini. Setelah tugas besar ini selesai, Nona masih bisa kembali ke goa alam yang indah itu, untuk menuntut penghidupan yang tenang tentram, berkata Siang Kuan Kie sambil tertawa masam. Awoyang Tong juga berkata sambil menjura, kami juga merasa beruntung mendapatkan pembantu yang arif bijaksana bagi golongan pengemis, Kuan Sem Seng lukanya masih belum sembuh, sehingga tidak bisa datang, begitu pun kepala bagian dan kepala cabang, semua tidak keburu datang, di kemudian hari kami akan atur suatu pertemuan besar, mengundang mereka untuk bertemu dengan Nona. Kita sedang berhadapan dengan musuh tangguh Tuan dari berbagai bagian dan cabang, masing mempunyai tugas penting sendiri, hingga tidak mesti mengadakan pertemuan yang tidak penting, berkata Nye Soat Kiao. Tetapi peraturan sesuatu golongan kita tidak boleh anggap ringan. Kalau Pangcu berkata demikian, hambamu akan menurut saja. Sewaktu hamba dalam perjalanan ke gunung ini, telah melihat pasukan pengawal baju hitam dan pasukan berkuda Kuo Liong Ong, muncul di tempat terpisah beberapa pal dari sini, soal ini sangat penting, mungkin Kun Liong Ong sendiri sudah datang ke tempat itu, karena Pangcu sudah menyerahkan tugas berat bagi hamba, sudah tentu hamba akan mengeluarkan sepenuh tenaga bekerja untuk golongan kita, kini hamba perlu untuk mengadakan pemeriksaan musuh. Perlukah kami menunjuk seseorang untuk membantu tak usah, aku akan membawa siangkan Kia dan Wan. Hau berdua sudah cukup, sehabis berkata demikian ia. Berjalan keluar. Kami akan menunagu di perkampungan. Nye Soat Kiao berpaling memberi hormat dan berkata, sebelum matahari terbenam aku akan kembali untuk memberi laporan. Aoyang Tong menyaksikan berlalunya tiga orang itu, setelah pergi jauh, lalu berkata kepada semua anggota golongan pengemis yang berada di situ. Nye Soat Kiao adalah orang yang ditunjuk oleh Teng Sian Seng sebagai penggantinya, hari ini ia mau menerima jabatan tersebut, ini adalah keberuntungan kita golongan pengemis di kemudian hari kami harap saudara suka pandang dia seperti juga terhadap Teng Sian Seng. Walaupun pemimpin golongan pengemis itu memberikan pesan demikian, tetapi di antara anggota golongan pengemis, banyak yang merasa kurang puas karena seorang wanita yang demikian muda usianya apalagi bekas orangnya Kun Liong Ong, mengapa diberikan tugas dan kedudukan begitu tinggi dalam golongan pengemis, tetapi ketika mendengar bahwa dia takah ditunjuk oleh Teng Sian penasaran itu lenyap seketika. Karena kepintaran dan kepribadian Teng Sian di dalam golongan pengemis, sudah mendapat penghargaan tinggi dari semua anggota golongan pengemis, di dalam golongan pengemis ia dipandang sebagai dewa, mendengar bahwa Nye Soat Kiao ditunjuk oleh Teng Sian dalam surat wasiatnya, dengan sendirinya semua merasa tunduk, maka dengan serentak saat itu menyatakan dukungannya. Aoyang Tong lalu minta masing kembali ke posnya sendiri untuk melakukan penjagaan keras, jikalau tidak ada perintah, tidak boleh meninggalkan posnya. Semua anggota golongan pengemis yang ada di situ menerima baik perintah yang diberikan oleh pemimpinnya setelah masing memberi hormat menurut peraturan dalam golongan, lantas pulang ke tempat masing-masing. Sekarang kita balik kepada Nye Soat Kiao. Di bawah perlindungan Siang Kuan Kia dan Wan Hao, meninggalkan perkampungan itu untuk mengadakan penyelidikan keadaan musuhnya, dalam perjalanan ia bertanya kepada Wan Hao. Kau tadi pergi kemana? Mengapa tidak tampak berada dalam rombongan orang banyak? Aku telah bertemu dengan seorang sahabat, kita melakukan pembicaraan maka datang terlambat, menjawab Wan Hao sambil tertawa cengar-cengir. Siang Kuan Kia yang mendengar jawaban Wan Hao dalam hati merasa heran, entah siapa sahabatnya itu? Andai kata benar, juga tentunya bukan orang dari golongan pengemis, maka ia lalu bertanya, siapakah sahabatmu itu? Kau tidak mengenalnya, jawab Wan Hao. Siang Kuan Kia melengek, katanya, apakah sahabatmu itu orang dari golongan pengemis? Tentang ini aku sendiri juga kurang terang. Siang Kuan Kia tidak berdaya menghadapi Wan Hao, setelah berpikir sejenak lalu berkata, orang itu bagaimana macamnya? Tentunya kau pasti masih mengetahui. Entang macamnya, sudah tentu masih ingat. Cobalah kau ceritakan perlahan. Tetapi kau pikir dulu baik jangan sampai salah. Dia bentuknya pendek urus, jelek sekali, dia mengenakan pakaian apa? Pakaian warna hitam. Siang Kuan Kia terkejut. Apa ia berambut panjang benar? Bagaimana kau mengetahbinya? Apakah di tangannya ada membawa sebatang seruling tembaga? Ya benar. Kalau begitu kau tentunya sudah pernah melihatnya. Di mana sekarang orang itu? Aku akan ada yang mengetahui, lalu itu di mea 9an. Saya akan ada yang terlebih.